Arly hai 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 wanna mulai together hai 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 kurang oke oke selamat datang di UIGM Campus Fair tahun 2023 dan kita kayaknya gak usah pas-pasih lagi ya langsung saja masuk ke perkenalkan nama saya pasti dan partner saya jadi ini kita akan mempertandingkan antara Kumala CS versus Nexus X ya aku udah melihat ada minis ada orang yang udah di penerbangan karena kita tahu dari nomor di manajemen yang merekmen dan juga dari nomor yang akan mempertahankan bahaya dan juga jadi nomor ini masuk dan 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 sebelumnya kita ingatkan ini besok berapa ini besok berapa besok 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 siap jangan lupa ya lihat dari keluar itu ada jendela kebanyakan itu gak mungkin dimanfaatkan dikit kasih foto-foto dikit terlihat di belakang ya di belakang mungkin masih belum namanya tapi ya perlahan-lahan ya kita bakal mengundang seluruh civitas akademika WGM untuk sama-sama kita menikmati turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan oleh WGM UKM ispon WGM terkhususnya ya ya penghujung 23 terakhir aku nanya penitianya udah berapa masih 10 tiba-tiba 32 full slot tiba-tiba waduh waduh itu benar-benar bisa jadi pencadar yang punya karena disini sama Angela kalau misalkan ada ini kalau misalkan apalagi kalau ini bisa dikombol dengan item kalau kombo dengan item dimasukin sama angel dengan harganya itu bakal memberikan efek healing tapi ternyata mereka memilih untuk minotaur sebagai kontrol dari tim mereka apa tuh ini kopi dari benar benar 3 PRnya si Joy ini ini kan kita lihat ya backlight ini kan adalah kedua hero yang bisa kabur semua nih dengan BMI gampang aja kabur ke belakang karena dikali gimana caranya melarikan diri dari Joynya karena disini kita bisa ngeliat dari indrafi yang digunakan oleh tim kumala CIS ini hanya Joy yang bisa untuk ngikut ke arah bag lainnya kalau misalkan dari itu dengan penatizun dia cuma bisa untuk mencari momen sebenarnya kalau untuk main lainnya nggak bisa ya kalau sekarang ini bukan hero-logging juga ya dia lebih ke instan maka dari tapi di bagian di ini kalau saya mencari kira-kira akhirnya yang penat lalu terjaksa supaya sama sebenarnya benar-benar yang menikap tapi dimana tetap ada penjalin dengan adanya bub Makan bumbur kacang hijau ya Pak Ya itu yang kanan tim nexus ex musih Nah tim kiri ini adalah tim Kumala CS Iya tanpa berlama-lama langsung saja di line of down kita langsung saja menyaksikan di layar kanan kalian ya ada layar tancap yang sudah disediakan oleh panitia silahkan dinikmati untuk pertandingan kita yang pertama walaupun ini penyisian tapi tetap kita besok 3 series dan sudah seperti yang kalian lihat ya di layar yang dimana ada beberapa pertandingan yang bersamaan jadi selain ada yang yang bertanding di atas ternyata ada di bawah juga ada ternyata ya nggak seluruhnya bisa kita tampilkan dan juga enggak semuanya enggak muat gitu loh kalau misalkan 32 tim itu mainnya di bawah semua tapi kalau kita melihat dari Fanny nya disini dari arah bottom line sudah mulai melakukan invite tapi itu itu dia Lexi langsung menggunakan flicker untuk menghindari first blood yang bisa untuk diamankan oleh tim Kumala CS tapi itu maaf banget kalau nanya dia enggak membuang dari flickernya itu vanille vanille Oke ini belum menunjukkan menu kedua berarti turtle belum hadir yang pertama tapi kalau lihat dari sisi landing-nya ini terislah versus arlott terakhir menentu risa sih dari sisi power ya efek dari terislahnya jatuh meninggal dia benar bakal menang ini face ya walaupun harus punya punya penyakit dan bahkan ini strike dia bakal konek banget beberapa set depan tapi lihat terpandang di sini terpandang di sini dari seorang Masih lebih maju kedepan Lihat aja membuahkan 2 point kill kali ini Itu pertukannya gak terlalu baik banget Sekarang dengan adanya energi Bener-bener dia gak bisa ngamaksain lagi Terlalu memaksakan dan bahkan double kill Sebenarnya kalau kita lihat dari turtle yang pertama ya Sebenarnya nexus ex-muxis yang jatuhnya rugi Walaupun dia dapat turtle Tapi nah funny-nya funny-nya rata Pertama funny-nya rata Terus di top lane Kelautnya kalah laning dari batrix-nya Walaupun dia ada pelatingan Ya dia ada pelatingan Tapi masalahnya First blood-nya itu dapat dari Batrix-nya Jadi disini kemungkinan Dari sisi goal difference-nya Sedang diungguli oleh tim Kumala CS Tapi kalau kita lihat dari sisi janggolnya Karena memang kita lihat tadi pergerakan dari funny Dia tadi sempat untuk mendapatkan dari Orisba maksudnya ya Orisba dari tim Kumala CS Jadi setidaknya untuk sekarang Untuk dari sisi goal difference-nya Tidak terlalu berbanding jauh lah Tinggal bagaimana caranya nexus ex-muxi Memanfaatkan draft Tipikal pick-off yang mereka gunakan sekarang Dan itu dia yang kita tunggu Audrey Di sisi top lane tanpa adanya pengawalan Langsung tumbangkan begitu saja Tambahkan kita lihat dari Electrifying bisa dibuka begitu saja Herokya Masih bisa mundur kembali Tapi masih belum mampu untuk menumbangkan Liliya di depan sana Tartal yang kedua sudah mulai muncul Dan Zai sudah mengamankan Parmobovnya kembali Tapi kita lihat dari mid lane Ada pergerakan yang dibangun oleh seorang Arlo Tapi hanya sendiri di depan sana Satu versus tiga Ada Minion Fury yang sudah mulai dibuka Dan bahkan Tenhanya masih bisa bertahan Masih bisa mendapatkan dari seorang Minotornya di depan sana Tapi clarity Penaltison for nothing Tapi ternyata Saci-nya terkena Satu dari seorang Terizla Tapi langsung tumbangkan depan sana Tapi kita lihat dari Zai-nya kembali lagi ke arah mid lane Mencobot mendapatkan seorang Irwan Irwan tumbang di depan sana Dan sekarang Tartal yang akan menjadi target mereka Mati, mati, mati Mati, Miki Mati, Miki Nah ini Tartal siapa dia? 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 Tartal si Joy Yap, dan kali ini Zai yang akan mencoba untuk nginfit ke arah orange buff milik seorang Hirokiah Yang bahkan kita kali ini ada Kodomo Komodo ya Komodo Minoi Agak susah ini namanya Agak kepanjangan ini ternyata Dari romer tim Kumala CS Tapi setidaknya dari seorang Fanny-nya disini Berhasil untuk kembali lagi Walaupun kita lihat dari sisi landing pace Asell Berhasil untuk menumbangkan satu Touret Di arah top lane ya Dan kali ini sepertinya Audrey yang cukup kesulitan Karena memang kalau dari sisi power Cloud menang Dari sisi power Cloud menang Cara untuk Beatrix nyimbangin Cloud D adalah Dengan menggunakan shotgunnya Kalau untuk nyimbangin dari sisi power ini ya Tapi kita lihat disini Komodo Minoi Berhadapan dengan seorang Tenha Tapi langsung saja kita lihat Ada terjadi lagging sedikit Mohon bersabar Dari panitia juga akan mencoba untuk Ngesolve problem ini secepat mungkin ya Jadi mohon bersabar Tapi kita berpindah Ternyata masih aja Gak apa-apa guys Sebelum itu kita berpindah ke bawah Asell yang mungkin yang akan dikejar Dan sekarang mencoba untuk menghancurkan Satu botu rednya Tapi Zai X Langsung tumbang Tapi Irwan juga menjadi korban selanjutnya Ada trading yang diciptakan Heru Kia berhasil menumbangkan seorang Lixie Tapi kali ini hasil yang menjadi target selanjutnya Heru Kia Hasil tidak ada BMI Masih ada BMI Masih bisa untuk kabur Dari Rena Sabati Tapi Heru Kia Digocek ternyata Kembali lagi ke depan Cukup berbahaya posisi disini Tapi tidak ada yang menyadari Pergerakan dari seorang Asell Tidak ada lagi Tim fight yang berkelanjutan Yang akan diinisiasi oleh kedua tim Karena turtle yang ketiga sudah mulai muncul Zai X Langsung saja belum ada kartu yang dibuka Tapi Heru Kia Ditumbangkan Di sisi lain Di area orange buffnya Dan bahkan kita lihat dari turtle kali ini Akan Mencoba untuk di set up Dari tim Nexus X Musi Cik 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 Oke Sudah Udah udah Cik cik Nggak kuat deh Nggak kuat Oke Kayak kita bakal back to the game lagi aja Back to the game lagi aja Dapaknya kita lihat dari turtle nya Ini nggak hidup Mati Cik cik Oke dan kali ini dari Asell Yang sekarang mencoba untuk Mengamankan turtle yang ketiga Nexus X Musi Dua turtle Sudah dipegang Tapi kali ini untuk Orange buffnya lagi-lagi Harus di Invade begitu saja oleh seorang TNH Oke Mengeluarkan skill 2 nya Tapi kita lihat ada minion Fiori itu menembakkan seorang TNH sendirian TNH nya sendirian di darah depan Nggak ada lagi combo yang bisa dia gunakan di depan sana Karena Dari mark nya sudah hilang Karena kita lihat di sini Audrey nya Uhu ZX Kembali lagi bisa menembakkan seorang Irwan Tapi mid lane menjadi HAP saja Flicker Deganti dengan Rhythm of Joy Rhythm of Joy yang masih bisa untuk menghindari Di depan judgment yang akan Dilegurkan oleh seorang Kajaknya di depan sana Itu kalau seandainya ke pick up Dengan dari Di depan judgment Beda cerita Beda cerita Beda cerita Ini dari Zor Mancang banget teman Bagaimana Situasi Bagaimana Ada satu WB Ini Yang Bagaimana Pujar Bata Masih Dalam Oba Rainer Nggak Mau Ngebakar Rani Google Yang menembakkan oleh Tish Bagaimana Sresha Udah mulai Case Di depan Di sana Masukkan Lampai Mencoba Menemakan lagi Dari Atau Bagaimana Bagi Serga Memilih Mundur Terlebih Dalam Kada Big Tip Mereka Udah Dapati Irwan Cukup Terapi Mable Pindah Di bạn Yang Dada Montan Dua Kom Contoh Tes Tidak Bagaimana Buahan Tidak Tapi Basta Duk zwe dari jenis dari seorang itu tadi selanjutnya sekarang banget itu cuman ditiup doang loh itu emang nggak bisa diterusin lagi dan Lord yang pertama akan langsung saja disetap oleh tim nexus Exmusi karena memang posisi sedang diuntungkan oleh tim nexus Exmusi ada katron dibuka Clarity Ayo sendirian di depan sana nggak bisa untuk melakukan diri tapi Heruqia tapi masih belum cukup untuk menembakkan Lord yang pertama ZX berhasil menembakkan Heruqia dan mengamankan Lord yang pertama untuk tim nexus Exmusi yup that's right banget walaupun dari Heruqianya mencoba untuk masuk mendapatkan dari Lord ya ya meaningless ya memang kalau level dan bakal itu benar-benar berbeda berdampak untuk dari demikretribusennya pasti ya itu kalau buat biasanya untuk maksain demikretribusennya dia bakal bener-bener kalah tapi lihat satu innerkaren yang udah pecah di area top lane ini ngebuat mereka juga bakal mentok-mentok menipasi ke arah innerkaren yang ada di area main yang sementara itu dari Lordnya juga udah mulai bergerak menuju ke arah bottom lane ya kita lihat dari sisi itemnya sesinya juga ini dari itemnya agak beda nih dari cloudnya nih kumpen dari cloudnya enggak pakai dari corrosion seat tapi kita lihat di sini dari midline yang ada terjadi timpike dan bahkan dari saci langsung tumpah begitu saja ada minum video yang sudah digunakan tapi dari backline-nya audinya tumbang itu dia katanya kita tunggu-tunggu pengincar backline tapi kita lihat di sini ya mencoba untuk kabur dengan elektrifying bits tapi kita lihat di sini dari Lordnya sudah boleh hadir di area midline dari bahar bottom lane maksud saya tapi tanpa adanya Audrey mereka tidak kesulitan untuk melakukan clear wave gini rasti yang kayak aku bilang tadi itu berulang kali itu dari seorang itu ya Pani ya dari Pani nya juga masuk ke belakang dia memang bener-bener totalin untuk ngincer ke arah backline nya mencari dari seorang audrey nya berulang kali itu targetingnya adalah audrey dan ini minus merahku ya obi-obu-obu-obu-obu-obu-obu-obu-obu-obu di panjatmen kalau misalkan baterinya jadi itu karena di panjatmen terus di branded aja pakai pakai ini biru tumbang itu ya kira-kira nah itu ya di sini tiga membernya hampir terpanis setidaknya ini menjadi kesempatan oleh tim kumala CS untuk tidaknya memperbaiki wave minion yang udah agak berantakan dan sekarang lima detik menuju lot yang kedua itu kan yang bener kan bener kalau sekali aja copy defensemen mungkin udah beda cerita itulah yang terjadi kalau misalkan Zainya terlalu maju tanpa menunggu dari Irwan yang mengeluarkan defensemen terlebih dahulu itu paninya yang berbahaya iya sih tapi lihat di sini udah ada bapak Lord yang terhormat juga udah mulai muncul tentunya ini bener-bener hal yang berharga banget udah bener-bener Lord yang bisa punya daya dobrak untuk mendapat di depan-depan instabil strike juga udah mulai dibaksakan berserah TNH nya mencoba untuk masuk karya belakang ingat ayo juga masih aktif ada di pencet menurut jangan terlalu terburu-buru untuk lagi keserap terhadap Lord ya karena tidak ada yang terlihatan tapi lihat ada sniper di bulan Dora mencuri caranya ada di Oroka sambilnya kocar kacir membentuk lagi-lalu dengan aja Kak Rok Rukiya nya menjadi kembang dan bakal dia ditarik lagi dari kerbau dia maju ke area depannya Minacau juga berpaksinya depan ke depan sabrin dan komodonya bakal hilang bener-bener instan dan bahkan itu bener-benerge dimakan apa bener-bener di depan ya itu respon yang cukup terlambat sih dari seorang yang Audrey tahu ketika cloudnya sudah mulai maju mulai memainkan webinionnya di arah lain yang berlawanan dengan Lordnya tapi sayangnya begitu Lordnya nyampe itu baru Audrey nya nyampe dan itu selamat dan bahkan walaupun dari paninya disini tumbang tapi tetap saja mereka sudah mendapatkan Lord yang kedua Lord Enhanced ini ada Lord Enhanced bukan Lord pertama kalau Lord Enhanced kalau misalkan dia kebawah itu dia nombor langsung Pak tapi dia disini pasti bestaren dia dapat teman juga udah nggak ada nggak ada nggak ada senjanya juga mereka pasti bisa untuk ngepress Minin aja terlebih dahulu karena kita ada yang ada yang ada tambahan sedikit untuk dari HPnya walaupun dia sebagus ratipop namanya ratipop ada tambahan fisikal sekarang lebih sakit tapi iya bener Solo pun susah sekarang kecuali kalau ada lifestyle ya kecuali kalau emang bener-bener nggak bakal bisa di Solo kalau buat Lord ya paling-paling kalau sekarang cuman link sama Nolan yang bisa Solo Lord kalau asasin ya kalau seandainya Factor masih bisa Martin sekarang enggak bisa kalau kalau karena dia build damage tapi masih bisa nahan bener-bener ayo warna juga udah mulai masuk dari bottom lane bantepo juga udah mulai keluar kanan untuk ngebersihin buat Minionnya tapi dari Lordnya juga masih gagah dan kokoh masih berdiri terlalu cepat di sana kenapa enggak memilih di pen terbihan untuk di area Lord ya terlalu memaksakan untuk kebersihan dan ada di arah tabel lihat minapernya juga dikeluarkan tapi di sini tidak ada lagi masuk area depan besi terbuka lebar apakah kita lihat bisa diserah juga beli dikeluarkan tapi lihat di sini beli jadwal bakal dong bisa terbuka lebar apakah jadwal pertama dipastikan dan bakal diamankan dari anak-anak basis X music Yap itu sebenarnya bukan totali dominating ya bukan full dominating dari tim nexus x-muxi kayak menurut aku kayak gini ya makanya gini-gini bakal di gaming kedua ya itu satu ya kedua yang kulihat dari tim nexus x-muxi nih setidaknya targetingnya targeting walaupun di sini Audrey ya MVP di tim yang kalah tapi tetap aja kalau misalkan dia diincer di targeting yang targeting ini bisa tiga loh kalau bisa targeting Karja bisa targeting iya dia punya banyak ses dia punya banyak ses buat nge-stack the steam kedepan ya oke tapi di sini ya Irwan aku lebih waktu banget ngambil kejaman kalau dia enggak vani cari aja kalau dia begini ya ya memang memang Irwan sudah mengambil divan jasmen dari arah game-game kayak gini masalahnya vani ini kan lebih lincah banget eh bener nah kalau misalkan vaninya tadi untung aja untuk di game mid-game teamfight tadi memang sempat terkena divan jatman tapi yang dilakukan oleh vani selanjutnya adalah menghindari Valentinanya eh eh berarti mereka berkanti posisi nih eh eh dari yang awalnya vaninya yang ngincar ke MM duluan lebih ke arah kajian yang ngincar emang duluan kajiannya dulu divan jatman dapat ke arah batriknya baru vani tinggal selesaikan iya karena kalau misalkan dari marksmennya udah terkena divan jatman duluan itu membuat dari tim kumala CSnya agak kocer-kacir iya meaningless kayak tadi kan adanya split pusung dilakuin Claudio momen Victor juga yang ada di bawah mereka juga udah pecah konsentrasinya milih untuk ngemenin dari di luar ya tahu balik ya ternyata dari batriknya juga udah harus bulan karena menurut aku kayak gini pasti kalau emang udah jadi terjadi iya respon gini web game-nya web game terjadi kayak gini udah ambil aja antikwiras paling menengah ambil antikwiras udah respect aja vani ya bener lebih bagus karena ini kayak tanggung banget buat ngambil dreadnok karena menuju ke arah lagi ya udah respect aja dari awal karena antikwiras menurut aku kayak gini bagus banget buat pertama untuk vani ya kedua kedua tenha ya bener kedua tenha tenha basically ya itu semuanya skill ya fisikal itu ya mereka terlalu buat kek tanggung banget buat jadi ini tapi lihat kan ya udah jadi sauber iya bener ini kan magic ini kan rupiah nih item keduanya blotwings kalau misalkan dia ganti terlalu mahal terlalu mahal pertama terlalu mahal keduanya kayak gini lebih keduanya terlebih bagus ke arah glowing land karena ada efektor kontinus untuk ya benar itu lebih bagus demi kali baru dia bisa jadikan ke arah define udah itu udah meniklis dua selesai selesai tapi lah dia that's right itulah di game yang bertema menjawab kegarisan dari mereka juga dan bahkan kita bakal langsung masuk ke dalam in-game yang kedua oke kita bakal bersiap-siap di game yang kedua best of three series tentunya masih di UGM campus player 2023 yang udah pecah banget di game kali ini karena kita bakal kita pecah ya ada yang di war ada yang dibawa ada yang main yang di atrium lantai 12 ya bener nih ini yang akan kita lihat sebentar lagi ya berarti ini adalah game yang pertama walaupun ini masih penyisihan tapi ya memang kita menyelenggarakan pagi-pagi disini karena memang kita pengen punya banyak waktu ya jadi kita bisa untuk lebih bebas lagi untuk dan lebih seru lagi untuk pelajar dan mahasiswa ya karena memang turamen yang diselenggarakan oleh UKM UGM e-sports ini adalah khusus untuk pelajar dan mahasiswa ya bener banget jadi buat adik-adik juga langsung aja ya kalau masuk bingung men galau langsung aja ya buat pembakaran di UGM dong iya masih pakai baju sekolah tapi udah tapi udah aman kan udah aman udah aman udah udah masuk ke universiti udah termasuk angkatan-angkatan tua lah ya 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 WGM kalau buat dari segi sportnya naik aku saya pengen nih keluar disini eh eh boleh banget boleh banget WGM disini mendukung adanya kemajuan teknologi dengan membangun UKM dari sisi sportnya bener banget karena mereka dengan dulukannya kampus swasta terbaik di Sumatera Selatan dimana lagi UGM e-sport di kampus lembang barang banget tapi kayaknya semoga berlanjut ya di tahun-tahun yang akan datang karena enggak tahun ini aja karena mengingat dari layout e-sport emang bener-bener berkembang setahunnya iya ya dan kita juga tetap ya kita tetap mengundang seluruh sifritas akademika dari Universitas Indoglobal main diri untuk sama-sama kita ramaikan UGM Kampus Fair tahun 2023 karena ada turnamen Mobile Legends yang sangat seru banget untuk dilewatkan ya sayang banget kalau misalkan dilewatin setidaknya ada beberapa ilmu lah ya ada beberapa ilmu makro mikro in-game yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan ada di apa suasana turnamen iya bener banget bener banget karena kalian kalau ngerasa jago diren biasa biasa cuman kalau kalian coba ada turnamen back big boxer ya lu kalau misalkan rangnya honor tapi kalau turnamen menang terus ya jago tetap iya jago karena mainnya try hard pak 5555 walaupun jarang ya orang yang bener-bener namen tapi rengnya tetap horor jarang sih sebenarnya eh apalagi udah try hard 55 tiap hari 55 kita lihat juga di bawah masih banyak banget yang bermain adek-adek kita masih banyak juga yang berjuang semangat inget jangan pernah mengeluarkan kalimat toksik boleh tonting jangan toksik tonting boleh tonting ngajarin reti segala macem tapi tolong jangan toksik boleh tapi dalam hati sudah sudah banyak contoh ya kalau misalkan toksik malah di-band eh enggak enak enggak 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 dikit aja tiba-tiba langsung di-band kan jadi ya harap tetap menjaga itu ya karena memang kita turnamen khusus untuk pelajaran mahasiswa dan kita juga masih dalam lingkup kampus gitu ya tetap tanamkan diri kalian Mainer is number one ya dulu kita bakal di preparing dulu aja ya kayaknya dari anak-anak nexus juga itu udah kayaknya refresh dulu di game yang pertama mereka bener-bener udah ngedapetin total poinnya atankah dibawa ke game yang ketiga atau kalian sampai bersih perfect mean untuk dari tim nexus 2-0 tapi lihat dari tadi pasti ya ya ini bakal ada respect men terhadap aninya itu udah pasti menurut aku ya di sisi lain meaningless nya ya nggak kata-kata dibawa-bawa sih heretabat sama poking rich itu susah banget buat dicari eh dia ngecicil dari jarak jauh ya angry game ok magic shockwave it's fine udah tadi ya dia ngomongin ke depan stak lima atap jepri nya biar di spam dia bisa balik lagi dengan dari satu battle milion image ya bener sehingga dia punya stak dari objek dari nya dia punya lima nah dia blessing duit ke belakang balik lagi berulang kali dari klodenya nggak bisa di pick up karena nggak ada hampir air pick up itu pun cuman dari Valentina paling tidak cuma satu di ponjatman harus targetingnya on point satu kevani tadi ya itu loh jadi harus diperbaiki lagi oleh tim Kumala CS ya dari sisi targeting prioritasnya nih siapa nih kita nih prioritasnya mau nge-backup dari marksman nya supaya nggak keculik atau kita lebih ke ngecari momen masalahnya kalau misalkan ngecari momen tadi kan posisinya memang dari tim nexus x-muxi ini lagi win-win condition nih lagi win-win condition kalau misalkan lagi winning condition kan dia atmosfernya beda nih suasana juga beda dan juga mindsetnya beda nih daripada tim yang lagi defending ya dia kayak naiklah Pak mental tahu Pak lagi menang ah ah tapi akankah dari tim nexus x-muxi lebih pede lagi untuk ngamanin funny di versiknya tapi akan kita lihat sementara kita biarlot kayaknya mereka emang bener-bener sinaturnya Arlo dah back-to-back karena Arlo dia punya pengen dia punya final loss 21 ya bahkan dia mcb-strike dia dia dari skill duanya kalau emang targetingnya memang bener-bener bagus besoknya banyak ya itu tadi Audrey Arlo disini ya yang memang lagi power banget iya power banget mengingatkan aku pada match semalam 3-2 dengan Arlo MVP Oh ya dari anak Palembang ya Iya siapa tahu kan player disini ini bakal nyusul dia di empat luke kita nggak tahu luka kan dari Palembang Pak ya memang kan dari tim GFM dan itu juga adalah salah satu player pertama dari Palembang ya iya player pertama angkatan saya Pak Murni Murni ini mantan satu timnya kronikal RT kan ya bener-bener dulu timnya luke itu chronikal RT dan ini salah satu rekan setimnya mantan ya sekarang jadi kester sudah enggak mau lagi buat turun kesannya karena memang cita-cita kami walaupun lu sekarang udah di M5 nah kami buka bakal nge-cash di M7 mungkin terlalu berandai-andai kan M7 lah tapi disini semoga aja ke depannya ya tapi kita lihat back to back lagi in game nya Harukiya lebih mengamalkan Martis dengan adanya Mortal Coil dia paham dia sadar ada bouncing ball dan bahkan dari kufrenya bakal bener-bener nyusahin disini Mortal Coil solusinya sebenarnya itu juga bertujuan supaya gak bisa dipegangin sama Arlott nya sih bener banget biar dari turtle nya agak tenang sedikit bisa dengan Mortal Coil menghindari segala crowd control yang bisa diberikan oleh seorang Arlott nya dan bahkan kalau kita lihat disini ada Pani ternyata di respect ya akhirnya Pani di respect disini dari tim Kemal A.C.S dan bahkan Matilda disini sebagai romer Matilda untuk guiding win dan juga circle eagle masih worth it buat nge-stack ke area belakang dan bahkan mundur skip sehingga nya dia harus respect terhadap boncing ball aja sih iya boncing ball terutama respect terhadap boncing ball karena ya kalau misalkan boncing ball kalau misalkan Matilda di combo dengan Terizla itu masih 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 enak pernah nyoba tapi kenapa agak ini kan untuk diginya ini ada di band yang ketiga iya gini bro sih kenapa gak ngambil Bruno Digi dia aja digi Bruno Digi aja Bruno Digi iya aman udah karena dia udah ngambil kewan-wannya karena ngambil Bruno Digi di samping itu juga time journey lebih bagus banget sih lebih worth it banget dari time journey iya gitu sih mungkin di pikiran dari tim Kumala A.C.S. mereka memiliki sanam yang berbeda sih iya benar untuk support ya karena mungkin disini supportnya Matilda berarti tujuannya adalah untuk menguatkan dari di Martis ya tapi bagus banget tapi bagus banget yang dipilih dari orang Inwa Irwan ya Irwan ngambil ke Faramis dan tentunya ada netherrame yang bakal set tuh nih netherrame yang beraku netherrame itu tuh kayaknya emang bener-bener disini bisa di spam dia juga bisa ngecer kalau seandainya astral recall dari seorang seci dikeluarin karena dua hero yang bisa nembus tembok iya dua hero yang bisa nembus tembok Ghostbuster Martis juga bisa Matilda ini lebih ke dari sisi draftnya ya oh oh bagus kayaknya mereka juga udah bagus banget komposisinya ya dari tim Kumala A.C.S. ini lebih ke arah survivability-nya ini lebih kuat daripada tim Nexus Exmusi tapi kalau Nexus Exmusi balik lagi karena memang mereka menggunakan hero-hero yang dengan crowd control yang besar berarti ada momen yang harus mereka cari dan ini dia kita langsung masuk ke game yang kedua ataukah karena best of three series berarti ada kesempatan untuk Kumala A.C.S. untuk menyamakan kedudukan dan Nexus Exmusi dan ada request untuk pause ada pause kah Panidya yang ada pause ya boleh di pause dulu oke iya berarti ada request pause dari tim Kumala A.C.S. kita belum sambung ya kita tanya dulu kalau buat pause berapa kali berapa menit Panidya oh sebenarnya nggak boleh pause temen-temennya buat di mix game selanjutnya oke boleh diterusin boleh oke kita sambung lagi kita nggak ada pause ya ingat ya jadi kami sambung juga kami beritahu lagi buat eh kelanjutan nih ya jangan ini ya jangan nggak ngecek buat ping ya yang kedua juga ya karena mungkin kita sebagai caster ya berarti kita kan nggak sempat ngikutin ini ya technical meeting ya karena itu memang di luar kuasa kita jadi kalau diperhatikan lagi ya apapun hasil dari technical meeting handbooknya itu diperhatikan handbook rollbook semua yang telah disepakati di technical meeting artinya sudah tidak bisa berubah lagi setelah dari technical meeting ya jadi harus tetap dipatuhi tapi kita lihat di sini Lixey yang akan mencoba untuk mentargetkan ke arah seorang Audrey tapi Audrey di sini cukup segarat mau nggak mau harus kembali lagi walaupun ada Mathilda di dekatnya tapi Mathilda nggak bisa ngeheal sampai penuh iya bener banget dan bahkan kita tahu dari Mathilda nya juga emang bener-bener ngaras ke depan bahkan udah bagus banget backup yang dikasih dari Mathilda nya dia nge-stake ke depan tapi lihat ini di bawah masih di bawah lima menit tentunya ada tambahan defensive kalau seandainya di bawah turun ingat karena nggak bakal bisa instant kill di bawah turun tapi time revenge nya distance tapi dengan adanya Phantom execution mundur lagi ke area belakang yang pertama juga tercipta di area bottom line yang mencoba dicicilin aja dengan aja mencoba temen ke area belakang kembali lagi ke arah lainnya tapi lihat berusaha TNH udah menuju ke arah mid lane dan bahkan dia udah bisa join fight sudah memiliki dari final stress dan bahkan ditarik lagi di area Ghostbuster tapi udah harus bener dengan adanya satu flicker ini emang bener-bener maksa untuk ngebuang dari short skill battle dan bahkan turtle pertama udah muncul terlebih dahulu di line of back turtle yang pertama dan akan langsung di set up saja oleh seorang Zykes tapi sudah mulai mengetahui akan ada set up yang akan dilakukan oleh tim Nexus Explosive dimana sini ada 2 orang player dari tim Kumala CS yang sudah terlihat ada mortal call yang sudah mulai dibuka tapi kita lihat ada Netherland yang sudah mulai dibuka tapi ada mencoba untuk menjarkan arah backline nya battle dan ditumbang tapi dia hanya menjadi trading dan bahkan turtle nya triset tapi Heruqia sudah membuka dari decimate nya tapi dari tim Nexus Explosive tidak mau terlalu ke gabang milih untuk mundur aja dulu daripada dikejar Satria bergitar pak ini berarti lihat berarti ternyata dipick up dengan retribution iya dan juga ini 2 ternyata ya kita tau sendiri Bruno game nya kayak apa ya ini pak sebenarnya menyebabkan jangan coba-coba tahan jangan coba-coba apalagi Bruno eh Bruno ke stag wave of the world nya ke minion berlaku iya berlaku mantel gak jangan terlalu rapet aja pak ke minion mantel gak ke minion mati tetep mantel tetepnya dia dari objek yang ada di depan berarti masih bisa lah ya tapi untuk di turtle yang pertama kita belum ada satu pun setup untuk mengamalkan yang pertama tapi asal aduh ada balasan ternyata ternyata 2 orang di bawah berarti 1-1 ya untuk 3 versus 4 disini dari totalnya ada tapi kita kali ini tidak 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 karena setidaknya mereka berhasil untuk menghancurkan satu buah di area bottomline nya sudah mulai terlihat posisi dari kedua tim walaupun kita lihat disini dari sisi item isinya cloud sudah ini sebenarnya agak beda yang lain ya karena attack speed dulu daripada dia mengamankan pasifnya terlebih dahulu oke lihat gini udah dibom out disana dan akan dipundurin aja terlebih dahulu untuk memaksakan di area bottomline nya di sini di sini tapi lihat dimitnya tidak sampai untuk nge-bomb dari DC Mission betul nggak sambil ya nggak bakal nyampe sih karena juga dari sisi crowd control juga dari tim kumal CS nggak terlalu banyak ya karena mereka hanya mengandalkan dari penalti zone dan juga dari circling eagle karena circling eagle nya tadi mereka memilih-milih untuk mundur dan juga walaupun dari ex musy juga tidak memiliki tarian strike juga mereka memilih untuk mundur karena walaupun 20 detik menuju turtle yang kedua tapi setidaknya untuk sekarang masih ada perang dingin diantara kedua tim karena belum ada inisiasi lebih lanjut untuk mencoba mengamankan turtle yang kedua karena memang masih menahan sejauh ini masih mencari informasi masing-masing dan juga menganalisis bagaimana hero power dari lawannya dan turtle yang kedua sudah muncul that's right mencoba dicolek dengan adanya turn boost dari seorang sis tapi udah ada short call untuk menuju ke arah dari turtle yang kedua udah mulai wear juga masuk di sana kedepan dari turtle udah setengah tercicil terima kasih 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 enggak ada siapapun di sana tapi menyenangkan diri mencoba dikejar mencoba dicari lagi bicara lagi masih bisa ditumbangkan walaupun dari turban masih ada fighting kalau misalkan irwan yang menang aku ketawa sih sebenarnya bisa kalau misalkan tadi dia ada netheralm tapi ternyata tidak ada netheralm mau nggak mau dia harus kabur kuyang Express terbang keluar dari map walaupun sekarang dari nexus eksmusi kembali berhasil untuk mendapatkan kendali dari teamfight nya dari keadaan mereka berhasil mendapatkan udah berkitar loh karena mereka 4000 ya Wow cukup cepet mereka untuk ngebalikin dari different goldnya Astral Echo nya sudah mulai dibuka nge-spill posisi dari tiga orang langsung saja terkena asal recall juga dari seorang Irwan dari seorang Lixey juga maksudnya bertanggungan itu dia orang-orang kita bisa diberikan oleh clarity tapi double kill untuk novarianya luar biasa recall nya again and again on point banget pasti yang menjadikan caranya adalah big line Audrey lagi-lagi tapi harus hati-hati ya kenapa aku bilang kayak gitu targeting dari Astral Rico yang dimiliki dari saksi itu benar-benar dia pembawa tapi lagi di area dapat mencoba di bekerja saat ini belum tapi sudah tidak memiliki dari efek tersebut juga mencoba untuk maju dan bahkan memiliki dari biliknya mengeluarkan efek lambatkan bestarnya dari DM udah mulai pecah dan Inilah dia objektif mereka adalah bestarnya Oh masih bisa di-stand dengan adanya flank tackle ya tetapi beda cerita sih sebenarnya tapi kita lihat di sini ada astral recall yang sudah mulai dibuka tapi kita lihat di sini dari leksinya tapi itu memancing dari netheral mencoba menyelamakan langsung didapatkan double kill untuk seorang audrey masih bisa untuk bertahan sejauh ini dari tim kumale CS wap lihat mereka juga udah bener-bener matian untuk bertahan di area base mereka walaupun nantar itu dari tim nexus mencoba sedikit ada paksaan ya memaksa sedikit untuk bisa ngambil dan makan ngamain tapi inget disini brunonya udah bener-bener bisa dibilang kategori sakit tuh sakit udah sakit banget dan apalagi dia udah punya 10 stak PR mereka cuman untuk bisa ngepickup ataupun juga ngedown dari seorang brunonya oke ada Lord yang bakal spawn terlebih dahulu word yang ada di nhenge sehingga ini bisa jadi snowball awal untuk kumala CS bisa masuk dan bahkan ngedobrok dari lo kalau seandainya dia langsung mendapatkan Lord yang ngincini ya ya maybe kita juga enggak tahu dan ini dia yang akan dilakukan setupnya terhadap kedua tim nih Lord yang kedua ke spil sudah posisinya dari seorang Irwan dan juga clarity memilih untuk mundur kembali eh matildanya cukup sekarang di depan sana hanya dengan basic attack cukup untuk membuat seorang matildanya ketar-ketar tapi tenhanya langsung maju karena depan tapi kita lihat kali ini tidak terlihat tetapi kita ada final saja langsung keadaan depan tambahkan kita lihat dari clarity dengan penaltisnya mencoba untuk melakukan perlawanan balik tapi mereka bertiga lebih untuk mundur clarity nya terjebak nggak bisa kabur tapi mereka berhasil untuk menculik dari seorang asal mereka tidak ada marksmen Komodo mencoba untuk mundur kembali tapi hati-hati ada Astral Echo yang mencoba untuk menembakkan seorang Komodo Menoy tapi kita lihat dari saja saya mencari depan ada dua orang yang tersisa tidak ada marksmen satu orang lagi tersisa tapi nggak ada base ada ada sih satu ada ada kata kembali melakukan blender untuk lok karya belakang tapi lihat dari asal ini sih yang menurut aku asal asal saya enaknya bisa masuk dan bahkan keluar ke arah backline yang dimiliki dari anak-anak tim kumala sebenarnya bukan blunder sih Matilda nya balik lagi bukan nggak bisa nandemik ada hero penghancur posisioning banget namanya Arlotte tadi tuh mungkin dari eleksinya aku lihat dia teleponnya nggak ngenein siapapun ya tapi lihat final slasenya online konek tiga konek tiga dia sapenya konek tiga ya oke lagi ya kita di game kita yang pertama yang cukup hype antara dari tim kumala CS dan juga dari tim eh nexus ekslusi yang udah menangkan dari tim nexus ekslusi 2-0 tanpa bales dan kita akan menuju in game yang selanjutnya ya karena ini masih round yang pertama berarti kita akan melanjut ke round yang kedua mungkin untuk hari yang pertama ya hari pertama yang masih akan kita langsung sampai kira-kira jam 4 lah selesainya berarti masih ada banyak pertandingan yang bisa kita saksikan jadi tetap di channelnya WGM TV karena kami akan kembali setelah yang satu ini baiklah baiklah ya udah iklan baik ini masuk ini masuk masuk Kalau udah mau pindah Pindah nulisin ya Nah itu Pindah nulisin ya Cik Kita masuk langsung ke dalam Ingame kita Dan kita kembali lagi di WGMTV di WGM Kampus Fair 2003 Cukup lama ya kita istirahat Isoma dan kita langsung masuk ke Ingame nya Udah makan Udah tidur Udah tidur Dua jam kurang Oke Kita udah lihat ada Ada gauge fracture Yang bakal digunakan disini Dari Sarang Azra Yang bakal diamankan Tapi lihat TNH masih cukup Dengan ini Arlott May add Arlott Dia cuma ngambil Arlott doang Spaman dia dari game yang pertama dan bakal ini mungkin Kak Ravani kah? Atau Kak Ravani Tapi ingat disini Distract yang bakal dilakukan dari nolanya itu bakal lebih cepet banget Dia bisa gauge ke depan dan bakal beristimik dengan fracture Iya ini TNH masih dengan hero andalannya ya signature hero nya Arlott Tapi untuk Azra ya hero power bukan hero power sih hero over power Hero iyalah Over power col пиш tempat ringok Iya Yang Hero As approve itu SS 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 �研 боль ada rebutan banget bahkan ya tapi sekali dengan terislahnya itu lebih wearing banget bahkan kita lihat juga Zah masih cukup dengan Pani atlis Mas Pani dia udah ngamanin Pani juga disini tapi inget disini ada terambut dan juga ada ini yang bakal ngesekir ke arah tank kalau buat Pani pengen pick up ada kajah kalau buat counter set up ada kufra aman pantasera pada kufra tapi untuk kufra langsung dihilangkan oleh tim nexus gak basa-basi enggak terlalu banyak cincong kufra tapi untuk Brody yang di band untuk tim nexus eksmusi berarti mereka mencari alternatif lain untuk melawan Bruno di fase laning ya Oke aku lupa nge-spill tempat kita kita ada di UIGM kampus fair di lantai 12 UIGM kampus fair kita di ballroomnya lantai 12 Cekson banget Cekson boleh Oke silakan Oke kita tes suaranya dulu ya kita tes banget Cekson ya bisa yuk free game mana tepuk tangannya wow 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 ya itu pembuka nanti kita di lain-lain kita cek lagi soundnya nah kajah kajah lepas Muntur bercanda atau perangkau lepas bercanda saya menurut aku ya perangkau masih kuat tapi kalau saya nanya mungkin kajah ya di fansnya bakal kuat banget dia ngeplank tapi dari ininya menggunakan akai sebagai roger karena kita tahu akai sering digunakan sebagai tank jungler tapi dia digunakan sebagai roger sekarang Oke akai roger disini ya untuk mengacak formasi ataupun bisa mengacaukan momentum yang akan dibuat oleh si Fanny ya karena Fanny disini ya akan bergerak sebagai jungler yang memiliki mobilitas tinggi sehingga kalau kita lihat harus ada hero satu pick up sih harus ada satu pick up Iya seenggaknya lebih spin bisa ngelog empat sampai sampai tiga euro lah ya gantung ke segmennya tapi disini dari asal lagi dan lagi purify dan juga Sachi purify ya ini nolan yang akan digunakan oleh Azra level 99 si kok level lagi level cepek pak si kok level lagi nanggung sebenarnya level 99 itu lebih banyak banget kayaknya disini orang lebih fokus jadah di Bruneh triksus yang bisa dipakai iya aku drop aku suka kanan sih iya kalau drop aku suka yang kanan dan kita langsung masuk aja ke line of down kita langsung tes sekali lagi suaranya WI game mana suaranya weh langsung saja masuk ke line of down ada 1 juta orang yang ke-12 buset belum lagi belum lagi apa itu pemirsa yang ada di IGTV ya ada IGTV boleh di subscribe langsung ya di searching channelnya di YouTube UIGM TV kalau pengen nonton live streamingnya ya Cuman lihat dari minyak terpencoba untuk keras terlebih dahulu minum jam Sachi dengan adanya satu strometer memilih untuk meng-clear web yang ada di milenya terbih dahulu tapi lihat dari paninya sudah selesai dengan parmobab ya berarti itu tandanya dia udah mulai bergerak ke arah janggler yang lainnya Yap Pani sudah mengamankan satu buah parmobab dengan cukup enak yang tanpa adanya gangguan dari tim-tim lain walaupun kita lihat di sini dari tim ausi yang mungkin kalau beberapa komunitas yang tahu ya ausi tim ini diisi oleh mahasiswa yang kalau misalkan di pengalaman di turnamen luarnya udah luar biasa tapi disini Azra langsung digesek-gesek saja oleh seorang Zain hanya sendiri di depan sana mencoba melarikan diri dengan gos tapi ZAX yang langsung hilang menjadi first bot pertama untuk tim ausi terlalu maju ternyata dari seorang ZAX yang membuat Tintan padanya backup dan bahkan Lixey yang menjadi korban yang kedua pergerakan dari nolanya juga dengan adanya gos dan ada retakan dimensional perangkat bisa membuat instan gel terhadap minatornya dan bahkan dua poin ke pertama udah diamankan dari anak-anak ausi dan terlihat terjadi mencoba untuk mencicil dikit demi sedikit dengan adanya 10 step dari bolibang juga tercicil dikit demi sedikit dari aslinya mencoba untuk masuk lagi dan bahkan dari suksesnya memilih mundur terlebih dahulu karena dia setidaknya ada 1-3 hit terhadap gold shield yang ada di area bottom line iya turtle yang pertama sudah muncul di line of down menit yang kedua yang akan langsung di setup dari tim ausi tapi sepertinya karena memang burst damage dari Azra ini dan nolanya tidak dapat ditandingi ya walaupun sekarang di sini dari Winnie yang mencoba untuk mengganggu dan meng-invade dari paru-robotnya akan ada efeksi yang akan dibuka di jepit sudah itu dia ZAX gak bisa mengamankan paru-robotnya secepat itu itu dia gameplay yang akan di counter oleh tim ausi untuk meng-counter gameplay cepat dan gameplay pick-off dari tim nexus eksplosif diperlukan Arlott dia datang dengan adanya insini strike dan bahkan steg penjan satu untuk menstim ke arah depannya tapi lihat wandinya berhasil mendapatkan karabar-baratnya ya mau ini cuman tugasnya untuk ya itu sih ya main baik-baik itu penting tapi lihat padu-baratnya tapi 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 menjadi korban kegarasan dari baninya wow asel masih selamat masih dengan BMI nya langsung kembali lagi recall riset lagi kembali darahnya Aduh semua jangan enggak papa iya nggak apa-apa ya kita agak lebih hubungan menghubungkan kembali waduh iya udah kayak hubungan itu kayak LDR yang jauh harus dihubungkan kembali iya jangan lupa ya kalau misalkan kalian mau tapi mau mengungkapkan ya tapi kalau misalkan kalian terkendalangan lagi di sini ini ada ada solusinya sih sebenarnya kalau kalian harus beli bayu sih karena ini lancar banget ya jadi jaringannya terkoneksi langsung dengan telekomsel jadi terluas Indonesia jadi tidak akan terjadi ngelag seperti ini ya jadi ya nggak apa-apa terbanyak Oke Oke udah terjadi korban juga lagi dari bottom line yang kali ini menjadi korbannya adalah seorang asli Wow instant pick-off instant pick-off diara bottom line dan bahkan tidak ada Astral Echo yang bisa digunakan untuk melarikan diri Nexus Exmusi kali ini cukup struggle dengan beberapa point gold difference nya yang cukup jauh dari tim Aussie yang dimana kali ini dari ZX yang cukup struggle kali ini bahkan dijepit sama Winnie dijepit sudah sama Winnie nggak bisa untuk kamu ama hangkap-berapa nya Crixus disini hari sendirian 1v2 situation Tapi minotornya cukup bersyat asalnya enggak kuat untuk menerima DMC Sy outbreak karena seorang Crixus langsung tumbuh lebih an억 dariappedного yang kedua muncul di adalah OK diak leaves Macius masuk dengan addednya bermudani hanyal bermoldokan kуется kepulet dari 보니까 satu momen satu buat dia membalikin keadaan dan bahkan outplay nya itu ada di stone yang dihasilkan dari point tackle iya lihat pasti iya waduh lihat artinya juga udah di instan diambil di sini gak mau terlalu lama-lama dari aslinya juga dengan aja tambah tilga jodoh baga prakternya ditanda-tanda mengharusnya terlebih dahulu lagi tapi dia tidak ada sebab untuk seorang paninnya di area topeng mencoba rusuh terlebih jauh tapi hanya membuang timing dan bahkan ngepain time bisa balik lagi dan kali ini ada one-f-one situation ten haversus asrah sebenarnya salah satu alasan aku belajar main arlott adalah karena arlott ini bisa megangi nolan sih kalau bisa megangi nolan tapi balik lagi kalau misalkan lima versus satu ya agak susah sih tapi kan disini Lixey mau gak mau mundur karena cukup low HP di sana dan bakal ini kejepit sudah tenhanya nggak bisa kemana-mana dan bakal saya gesek-gesek langsung karena depan tapi kater masih belum dikeluarkan tapi saya bisa kembali untuk mundur ada asal recall yang digunakan nge-spill semua posisi yang ada dari tim ausi tapi riset kembali dilakukan tidak ada satu pun turet tambahan yang berhasil dihancurkan oleh tim ausi sambil dari belom lain dari sekali juga berubahnya untuk mengatmen juga dan makan udah bergerak ke arah inernya yang ternyata juga udah berhasil didapatkan tapi sementara itu benar-benar itu benar-benar akan menjadi bulan-bulan yang terlebih dahulu tidak ada baru-baru bagi untuk CRMD secara pria di sana balik lagi karena aja belakang juga mencoba-lebih di atas Wixey menjadi kumpas kecara-cara juga di atis darah modon tapi lihat masih dipikirkan kedepannya nggak bisa ngapa-ngapain memakai ternyata juga harus dipanggil secara instan kali ini ya total domination dari tim ausi dan bahkan 23.000 banding 16 23.000 banding 16 14 7.000 7.000 perbandingan lu 7.000 berdifference ini membuat dari tim ausi semakin mendapatkan poin snobol dan tertanya yang ketiga akan menjadi perfect turtle untuk tim ausi memang untuk dari sisi turtle dan panjang link nolan sangat diunggulkan lebih jauh daripada Fanny walaupun Fanny Oh hasilnya mau ke mana nggak bisa kabur dan bahkan dari blazing duitnya tidak memberikan demikian cukup berarti dan bahkan hanya-hanya melakukan defensive dengan memberikan tembakan balasan dengan final slasenya tapi hanya bisa menunda kematiannya saja dan bahkan kita lihat Lixey pun hanya bisa melihat teman-temannya hanya tumbang di depan sana walaupun tidak banyak yang bisa mereka lakukan sekarang selain Zai X yang hanya mencoba melakukan split push di arah top lane ya betul banget tapi lihat disini pasti wari yang terjadi juga membuat dari tim nexus juga udah harus riset terlebih dahulu karena mereka juga udah tertinggal go cukup jauh seandainya mereka nabrak juga mereka juga nggak bisa diwaring banget mereka nggak bisa bakal bertahan terlalu lama ya that's what meaning yang aku maksud disini dari nexus harus farming harus gumpulin item terlebih dahulu kalau yang udah lengkap tabrak baru bisa ditabrak masuk tapi kalau untuk sekarang ya terlalu memaksakan untuk melakukan war bisa menghenti juga perbedaan goalnya 9000 cukup jauh bro sih 9000 berarti bentar lagi 10.000 belum lot yang pertama menit 7 itu inner target di bawah udah hancur di mid sekarang otw atas juga kemungkinan bakal dihancurkan karena memang dari web management dari tim ausi ya ini bakal rapi banget Hai Oke Hai punya kita ada kendala terlebih dahulu ya waduh agak miring kamera kita agak miring ya kamera gitu ya iya nggak apa-apa nggak apa-apa tapi kita bahas dulu Prosti dari warna-warna terjadi kayaknya suspension terhadap Nolan juga apa mereka sampai nganggep Nolan itu nggak ada yang pakai ah apa mereka lupa ngeband Nolan atau gimana ah sebenarnya lebih ke PD sih dari Arlott yang bisa megangin Nolan tapi sebenarnya Akai yang digunakan oleh Winnie ini merupakan salah satu surprise pikir ya ya sih surprise banget pikirnya makan dia nggak ngeruga banget ah iya ngeband Kuprah tapi yang keluar itu adalah Akai yang total hitamnya dari akai juga kalau dia punya antik wiras itu bagus banget buat nahan badan di depan ya dia punya heavy spin buat ngelok tadi kayak tadi dia berkali-kali di top lane heavy spinnya ngeluarin sampai dengan di area turun dia pepet ke dinding dia tahan sampai tiga remit dari turun ya pick up mati itu sih kalau buat dari struggle yang dilakukan dari seorang Winnie tapi back-back lagi-back yang baru terjadi itu tuh lagi-lagi lihat dari Azra dan makan snowball-nya udah ke arah Bruno lihat snowball-nya terlalu jauh 10.000 perbedaan dari goal dan kali ini Zai X yang cukup struggle ya walaupun eh dia merupakan tipikal assassin burst damage tapi ternyata dmx burst dari krisis ternyata lebih daripada itu sudah melampaui ekspektasi udah kayak ekspektasi satu kali ya menyet sih ada yang pengen nyoba enggak sih mohon maaf tapi kali ini Azra dengan faktornya mencoba untuk memberikan beberapa demikian depan tapi penalti zon langsung oleh karena tiga orang ten hanya tidak bisa bertahan lebih lama mundur sudah tiga orang ke belakang dan kembali lagi ada astral recall untuk defensif tapi ada split yang dilakukan oleh Zai X tapi mereka memilih untuk meninggalkan hal tersebut memilih untuk fokus ke ada base yang ada di depan mereka dan bahkan Lordnya sudah mulai masuk belum ada Zai X juga mulai bergerak saci tumbang di depan sana dan bahkan dari Zai X lah hanya bisa melakukan gesek-gesek sedikit tipis-tipis hanya untuk melakukan defensif sedikit demi sedikit dan tidak tidak boleh terlalu lama berada di depan sana karena memang dmx dari krisis sudah sesakit itu mencoba untuk memaksa terlebih dahulu lagi di area bosnya dan bahkan lihat banyak selesai terjadi tenangnya terlalu jauh bermain dan hanya bakal jauh dan bahkan udah ada satu web minyak supernya mencoba-coba lagi depan masuk dari minyakuri tidak ada pola apa-apa kalian bisa terbuka dan bahkan kita lihat tapi di basis jenjumnya diambil dari tim ASI udah masuk satu web pak oke doang banget web at-game yang pertama di amatkan dari OSI tim saya komen untuk drop yang pertama ini ngedominate dari game pertama dari early pressure tekenan yang dikeluarkan dari Winnie tidak ada free hit dan bahkan tidak ada free jammer untuk seorang Ziz jadi masuk tadi itu dengan adanya mungkin dia pengen hijau tapi momen dari Winnie ngepet-pet-petnya sampai kunjung sampai dia ngeberani gerak itu yang dilakukan oleh Winnie ya sampai membuat dari ZX pun nggak bisa berbuat banyak karena memang kalau ketikapun dia mencoba mengambil power buff nya itu ada ada heavy spin yang udah standby terus apalagi ada dia cuma butuh Winnie loh untuk membuat dari faninya itu nggak berkutik loh benar-benar dengan yang dilakukan Winnie dari ZX juga nggak bisa lagi untuk menumbangin seorang krisis karena krisisnya udah jadi udah jadi win of nature juga berarti udah ada defense untuk dari seorang krisisnya jadi ZX tidak bisa terlalu terburu-buru dari ten hanya juga belum terlalu hampir-hampir pula hitam ya ngejual aja dari video hamernya ambil trikses agen-an-gain dia dua versus satu masih bisa lawan di bawah tadi dia bener bagus banget loh dia dan itu dia untuk game kita yang pertama karena ini besok series jadi kita kita langsung prepare yang kedua tapi sebelum itu kita bakal break senjenak jadi jangan kemana-mana tetap di IGN TV karena game yang kedua akan kembali setelah yang satu ini ini Terima kasih. 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 orang di UGM kita masih di day one makanya itu dikit bahwa nggak apa-apa karena nggak kehitung pak dua juta gitu masyarakat Palembang lho pak oh iya hahaha makanya aku ngajak-ngajak orang Palembang kalau seandainya ya hari-harinya gabut bolehlah datang ke sini buat nonton nah support langsung mungkin ada supporting system gitu kan balik lagi kita mengajak seluruh Civitas Akademika ya untuk meramaikan balro pantai 12 UGM untuk meramaikan kembali UGM Kampus Fair tahun 2023 acara yang dilaksanakan oleh UGM e-sport itu dia bersebutnya dari Azra diikat oleh Puppet on a string dihantam dengan hantaman Wow Skyri menarik ya cukup nggak say goodbye kalau udah darah kurang dari satu bar ke nasibnya satu ya udah bisa digoreng kalau Pak nggak masalah ada pertukaran juga yang terjadi dia dapat tembelin karena panenya cukup cepet untuk ngarasannya baru mental video udah muncul kedepan kali ini dari bandingnya juga tapi divani mungkin bakal lebih dirusul ya Tienanya ya Halo udah ada roger negara-negara di jasad bersih diolnya tentu jadilah udah di bawah 45% movement speed tambahannya pasti ada mereka dapat dan bakal Ghostbuster ditarik lagi di kata-kata di tepik ditarik lagi dan bakal sukses menjadi bulan-mulanan dari tim nexus yang ada di area top lane iya tapi walaupun begitu krisis jadi bulan-mulanan tapi itu membuat dari Azra lepas banget untuk Tartal yang pertama yang pertama untuk tim ausi walaupun begitu dari seorang ZX tidaknya agak sedikit lebih tenang untuk mengemankan perubahannya tapi kayaknya enggak sih setidaknya dia harus memaksakan dari retribusinya untuk kali ini Winnie X eh nggak ada pola Pak di depan sana Minion Fury for defensive masih masih bisa selamat iya bener banget Oke udah bergerak terlebih dahulu dari sekirinya juga udah menuju karami winnya dia udah siap untuk melakukan fight yang bakal terjadi banget karena dia-dia di diara sabis-habisan Pak tadi Pak ya sampai dia terkena point kill lagi di area bottom lane nah Winnie masuk nggak ada dosa ke arah turun yang ada dia-dia top lane hahaha ada dosa Pak lewat Pak iya iya nggak apa-apa iya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya ini dengan Riko-Riko saljunya Riko-Riko langkendalan dia tuh ini ini Brody agak dilema sih dia mau nyum banteng apa mau nyum oke udah datang ke depan weh Pak lihat Pak Demik coba gesek tipis-tipis aja gesek tipis-tipis dulu ya tidak mau untuk memberikan penalti Zon langsung gara seorang asrah eh eh ada harganya mencoba untuk menyelamatkan seorang asrah tapi demikian lebih sakit daripada itu ada dua orang yang langsung hilang bersama dengan ramon dan bahkan ada Skyri dengan berada komponnya mencoba untuk mendapatkan trading kill sachie dengan kuyang ekspresnya petrify yang konek tapi masih ada dari nandram yang menyelamatkan satu timnya tapi ada yang guri konek karena tiga orang krisisnya datang Skyri nya tumpang tembakkan Winnie nya ketarik dengan kuyang ekspres jilid 2 Winnie masih selamat tapi di majuin aja dengan korosif strike dari seorang asel double kill untuk asel di depan sana tapi asrah tidak mau memberikan ini tapi bahkan memberikan triple kill untuk seorang asel luar biasa nexus emosi WGM mana tepuk tangannya Oh lihat that playmaker ya mereka enggak mau ngambil kesalahan juga di early game mereka ngedominasi tapi dari total 8 boy kill mereka dapatkan defisit goldnya hanya berbeda 2000 pasti ya kembali lagi yang pertama save the day untuk anak-anak dari Oji tim lihat udah muncul pula dari total yang kedua dan bahkan nggak bakal ada kontes sama sekali untuk total yang kedua kali ini didapatkan dari anak-anak neksus esmuksi Hai ya kalau kita lihat dari sisi itemisasi nya disini sepertinya dari tenhah yang akan sebentar lagi mengamankan botlas X untuk membuat dia lebih semakin sustain dengan and spellfarmnya dan itu dia tenhah sudah mulai momen mengeluarkan genderang-perang di depan sana demakan ada ada implosion untuk orang-orang sehat dan seorang Azra depan sana walaupun ada hardguard tapi asalnya sekarat langsung meledak saja sekian satu yang diberikan oleh seorang TH tembak ada di Skyri hanya sendirian di depan sana tidak bisa memberikan damage lebih lanjut tembakan rambutnya mau ngawar mundur terdapat memori rambutnya mundur masih bisa selamat tapi Azra menjadi PR karena dia harus kehilangan papan papan papannya iya bener disini pasti tapi lihat trip yang terjadi mendapatkan dari otor yang ada di area top lane itu baik-baik banget udah ada sekolah bagus banget Oke mencoba lebih ketik lagi tapi lihat udah mulai masuk lagi terlebih dahulu ya sel-terlalu jauh bermain dan bakal terlihat all-in dengan adanya seluruh soft skill yang bakal didapetin Azra bakal down terlebih dahulu dari seorang ya mungkin itu buat backupnya bagus banget ini nggak buang-buang dari Ramut nggak buang-buang slot lagi di lalu aplikir ke depan papan al-string terikat dan Azra bakal bisa ditocon-down ya terlalu gagabah sebenarnya untuk pergerakan dari seorang Azra memaksakan untuk setidaknya mendapatkan satu point kill karawini malah justru dia yang tumbang karena memang trading antara god laner dengan Romar ya justru menang dari god lanernya lah kalau misalkan god laner musuh lebih tumbang dari tim lawan itu lebih untung ya karena itu membuat dari tim nexus ex musy sedikit kekurangan dari segi manpower apalagi manpower itu merupakan core damage apalagi untuk sekarang nexus ex musy yang akan mencoba untuk melakukan setup terhadap turtle yang kedua yang terakhir ini udah ya menit enam kita udah ngeliat juga iya guys kayak selain kalian bisa nonton di sini juga kalian bisa juga lihat ada tapi dari tapi satu buah pilihan t-shirt baju ke depan terisi bakal masih selain bisa debakan masuk petri padahal kedi juga main banget yang ketera banget saja bedak damat dadang seti juga dipulakan kebisa tapi dari skyri yang harus bergang jawa di area mid lane karena terlalu banyak memakan one damage turn yang terjadi di area mid lane ya sedikit terlambat sebenarnya backup yang diberikan oleh seorang hal Cie tapi setidaknya masih bisa untuk dimaksimalkan kembali oleh asel hanya sendirian di depan sana hanya berhadapan dengan seorang asra kalau misalkan asra one-f-one situation dengan seorang asel dengan asel yang masih memiliki ultimate masih memiliki turn of memory itu akan menjadi kemenangan untuk asel karena memang untuk dari segi birth damage di sini Roger masih belum cukup sustain dan juga masih belum memiliki Snowball event karena kali ini untuk game kita yang kedua Nexus Exmusi masih memegang kendali permainan Oke kayaknya aku tadi ngelihat dari asalnya juga ngambil ke arah Golden Stop berarti dia bermain Roger attack speed Iya bener sih tapi gue juga ya di TRT remolter sekarang rame banget untuk ngambil ke arah Golden Stop corrosion dan bahkan yang menantar SWAT untuk Roger Yap itu bagus banget sih lebih ke arah attack speednya ya tapi kita berpindah ke arah parolnya tadi setidaknya masih bisa diamankan ya untuk OC tim kayaknya ya kayaknya ya masih aman nah masih aman lah masih bisa untuk diamankan untuk sisi jangkalnya walaupun kalau sisi jangkali ketinggalan ketinggalan ya kalau nggak salah ZX disini sedikit mengungguli dari leveling tapi ini dari area top lainnya Skyrim di area bottom lain tapi di atas kriksus yang menerima sedikit damage yang membuat exp-nya tinggal setengah tapi tenang aja sudah ada khas cloud yang membuat dia sedikit lebih konsisten tapi kita berpindah Lordnya muncul Hai Jepot dia juga udah mulai dicolek aja terlebih dahulu dan bahkan kita lihat juga Skyrim mencoba Tuhan bagus itu esen aja udah di log fokus menuju ke arah midline nya tapi lihat dari Lord juga udah mulai dicolek tapi aja bakal jadi saya lagi terlebih dahulu karena dari seorang mini juga udah ngebuk efisien untuk anak-anak dari ati mausi mencoba tuh seragal aja biar aja tapi memilih untuk melakukan clearing web Minion yang ada di area Minion terlebih dahulu Yap sama-sama tidak ingin enggak gabah untuk melakukan setup terhadap Lord ya sama-sama ingin menunggu momentum yang paling tepat Hai tidak ingin untuk tercicil Lord karena memang untuk Lordnya sekarang sudah mulai cukup sakit apalagi kalau misalkan dia mengeluarkan special attack Lordnya ya apalagi diputar Pak ya Zuz itulah special attack nya itu tapi kita Rambut Rambutnya hilang aduh mah itu Angelanya langsung dibully begitu saja dia udah tahu kalau Angelanya bakal main satu lane ya itu gue utama kalau buat untuk Angela ya dia bisa jalanin lane dan berpindah Bila secara yg hali-hali tapi ada petripoin ok Bahan sumber hanya mengeluarkan link dan TV tapi ada negerah mencoba tumpai mereka melekat langsung menggaruk dari ada belakang tapi ada second hammer mencoba untuk melakukan difensif asarnya dikejar-kejar sama Zayek mencoba untuk mundur tapi ada harga kembali lagi Zayek tapi hasilnya berhasil untuk menumbangkan satu persatu tapi kriksus itu dia terdapat memory kriksus hilang itu dia momentum yang akan dimanfaatkan oleh tim nexus ekslusi untuk setidaknya mencegah asal untuk mengawankan luar yang pertama Asra hati-hati Asra jangan terlalu gegabah Sachi hati-hati lagi ada harganya dihajar lagi pukul mundur Sachi yang mau kamu mundur ada itu dia rata sudah diratakan oleh Asra seorang diri itu dia kualitas dari seorang Asra guys liat Azra ngedapetin pundi-pundi xp dan juga pundi-pundi dari Regen darahnya itu adalah dari upwaves lagi dan lagi prosti dia masuk lagi juga ditambah dengan adanya tambahan dari basic attack Azra mode human dia masuk bloodthirsty hall ditambah lagi dengan adanya perlindungan herguard shieldnya segini namanya jauh banget Pak lihat mereka udah membalikkan dari segi gol Jakarta 4c3 sudan dan plus satu lorga itu udah cukup untuk snowball dari gol Yap itu tadi sebenarnya dia jatuhnya udah buat efek sih ya terbagi ya terbagi ya tapi terbagi dia sempat ngebunuh Fanny juga sendirian solo kill eh bukan soloknya juga sih kalau dimasukin Angela ya ya tapi kalau dia dari sisi itemization nya untuk dari seorang Terizla berarti dead knock armor untuk kurangi damage dari seorang damage dari seorang Roger nya tapi ternyata di area bottom lane scary langsung datang ZX dengan fansnya yang luar biasa tapi ZX hampir saja disedat dengan implosion didorong oleh Saker Hammer tapi wiengah pilihkan tambahan balasan dan minum furie nya Winniex berhasil untuk meneliminasi dari seorang Sajeh Astagfirullah serannya langsung tumbang tapi ZX nya masih selamat sedikit lagi ZX nya kencang bola dan maka Winniex nya masih bisa untuk mundur tapi tidak bisa masih ada win of nature udah ohhhh asal kembali untuk mundur it's not fair hilang sudah triple kill untuk krisusvis Oke biar banget lihat desainnya frosty One moment change everything liat derecha midlinenya mungkin ngeliat dari Azrael cukup satu uh tadi tuh Well stop 242 nya disitu dan sekarang kita lihat lagi kira-kira lagi Ramon udah fleeting kayak gimana ya bener-bener banget deh Ramon udah fleeting time seenggaknya dia ada potongan dari cooldown ultimate dari harganya juga udah potongan banget bonusnya gede banget ya dia berulang kali ngasih momen change dengan adanya hardguard kedepan Uya Triksus ya masuk ke area toplane nggak bakal takut walaupun dari Brodinya udah ngapam win of nature Iya bro kalau kita lihat di sini kembali lagi ausi yang sekarang memegang kendali permainan karena memang untuk sekarang ZX juga sudah melakukan tugasnya melakukan split push menuju Lord yang kedua dari sisi itemization juga sudah mulai berimbang karena kalau di front juga sudah mulai tersusul dari tim ausi iya bener-bener sekarang dari laning juga mereka harus dipikirkan lebih jauh karena tim satu disini cukup berbahaya karena mereka bisa untuk melakukan split push untuk sederhana itemnya dulu kayaknya emang bener-bener kita mau pick itemnya ya oke X lagi-lagi ada yang mencoba sudah menaikkan median di area top line like and punch dikeluarkan tapi dari paninnya memilih itu pun terlebih dahulu dengan men-spam steel kabel ke arah belakang ya 5 detik menuju Lord and hands alamak aku ketahuan Pak pengen ngepuss Pak Oke Lord juga udah mulai muncul akan ke di setup dari kedua timnya juga oke udah mulai ada vision terlebih dahulu TNA juga bakal ngasih info tapi dari Lordnya bakal didapetin dari Oji tanpa adanya kontes dan bahkan ini masih Lord yang bener-bener ngaru banget dia punya daya dobrak dia masih kuat banget untuk DBI Nabi lihat masih berusaha untuk melainkan lebih live minion yang ada di area bottom line dari paninnya ini merupakan power dari panin juga ya untuk bisa melakukan split pushnya tapi akan kita lihat untuk Lord yang kedua yang berhasil diamankan oleh Oji tim satu artinya ini Lord and hands yang dimana kalau ketemu Touret nggak pakai babibu langsung seruduk Pak Iya dia punya dobrakan Pak Lord dia bakal muncul di area top line berarti misi mereka yang tengah dapetin inner terlebih dahulu ya itu sih misinya misi mereka dapetin inner kalau bisa kalau biasanya kalau Lord and hands ya bisa tapi saya terbaca kemurutannya terbahaya saya langsung tumpah begitu saja nembakan hal ini dari TNH kembangkan dari asalnya cukup terlancam sekarang tembakan saja langsung tumpah di pasarnya bakal dobel ke arah siklus tembakan dari asalnya hanya mau nggak harus mundur karena yang sudah diciptakan dan bahkan lixenya hanya implosion for defensive for nothing dan bahkan di mortal tidak ada lixen juga tumbang ada lima hari depan sana satu versus lima ada blaker yang dikeluarkan tapi masih belum ada Toro memori kembali atau Toro memori masih cooldown ada dua turut yang bisa untuk dihancurkan tapi langsung saja hancur sudah Oji tim laju ke babak selanjutnya great banget bahkan iya snowball yang terjadi di area jungle di area River di menit yang mid mid lane ya di menit-menit yang bener-bener aku pikir ya krusial banget bahkan dari Azran yang dicari tadi dia udah ngamanin has cloud tapi dia dilock itu loh dan it's super banget kita lihat eh terlebih lagi fight yang udah terjadi yang malah terjadi juga kita lihat beberapa kali timingnya ini sih punya poinnya yang termakan itu selalu ke arah Skyri yang dimakan Skyri aku ya tadi bahkan di early game tadi tetapi enggak beda untuk dari anak-anak Oji mereka lebih memilih memakan ke arah dari seorang ini eh asal tapi asal masih bisa defensive eh pohon dia bagus banget tapi sayang banget berulang kali Lixi ngeluarin implosion Lixi narik dengan sacred ember tercancel Pak itu sayang banget itu pancingannya sih sebenarnya pancingannya rambut keluar dibawah zaek maju masalahnya keuntungan keuntungan dari Minotor sekarang skill satunya aja bisa ngebatalin dan pancing loh Iya itu tadi kayak tadi ya ya bahkan ya kita nggak ngelihat juga cara playmaker mereka juga udah bagus banget ya telah dia kalian emang saingan di land of down tapi inget nggak ada dendam diantara kalian just game just for fun ya pingat ini ngasai adrenalin kalian ngasa mental kalian tekenan range sama tekenan yang namanya turnamen beda Pak beda-beda-beda bukan menjadi pilihan anda untuk surat iya harus bangkit dari keterburukan iya Oke dan itu dia untuk game kita yang kedua iya bener-bener masih dimenangkan oleh AOC tim 2-0 walaupun tadi dari tim anexus ekslusi juga masih bisa bikin satu sama lho Pak Iya aku pikir bakal satu sama lho ternyata eksekusinya sih masih agak kurang ya karena memang dari gameplay dari nggak jadikan buku dulu Pak sebenarnya gameplaynya udah udah pas ya tapi ternyata gameplay tarik ulur yang dibawa oleh Azra dan kawan-kawan ini ternyata lebih bagus banget rapi ya sebenarnya lebih ke arah pick upers lebih ngutamain satu euro dari Vania ya ya sedangkan dari Azra ya bro Tristia Hall skill 2-nya Oh kalau bibik dan makan kita juga dia ngeloksi kemana-mana juga kalau di anda di bawah 35% mode serigala Pak dia Pak ya Oke itulah dia di game kita kali ini dan kita akan preparing di game yang selanjutnya jangan kemana-mana tetap di tetap di UIGM Campus Fair 2023 presented by UKM esports WGM hahaha ya jadi tetap di UIGM TV cara mereka juga nge-backup ataupun juga cara mereka untuk playmaker dari masing-masing tim ini cukup kuat dan bahkan mereka juga udah ada tempatnya sendiri di Palembang ini GDC ya Iya jadi sih jadi sih lawan ausi Oh soalnya final sih ini bisa ngasih kita bisa ngasih kalian ketemu jadi final aja aku pengen-pengen yang macu aku adrenalin aku dari gaster tuh kuat banget kayak luarnya apa sekali waktu tiga menit ya soalnya dari tadi itu 20 iya apakah akan ada match yang satu sama ah itu dia yang kita tunggu walaupun sempet dibalikin ya namanya juga tertensinya dimanapun dia pokoknya sih usaha dulu ya bahwa kayak gitu pertama yang kedua nggak kayak paling pertama tuh komunikasi sih kalau buat turnamen ini jangan sampai miskom Yap jangan sampai miskom ya jadi ya oke teman-teman kalau buat yang di belakang boleh kita ngerapet di depan kita ada big match juga kali ini kita ramai di depan kita ada di Allah lantai 12 di di Universiti UIGM ya Palembang dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh all participant dan juga seluruh sponsorship yang sudah mendukung kegiatan ini terutama kepada Bayu dari Telkomsel dan CBN Fiber sebagai sponsor utama kita dalam pelaksanaan UIGM kampus fair yang dilaksanakan oleh UKM esports UIGM ya kita di lantai 12 ballroom UIGM jadi ini terbuka bagi teman-teman mahasiswa UIGM yang udah mau mana tahu kuliah iya udah habis jam dosennya udah habis pengen ini nonton boleh boleh langsung aja ke lantai 14 dan juga kalau memang nggak sempat nonton bisa langsung ada makanya langsung kepotong daripada kering sini berlanjut sampai bawah kering siungan boleh jadi selain kita ada di balrom lantai 12 juga kita ada live stream juga di GM TV ofisial di langsung saja masuk ke Instagramnya kalau nggak tahu ya channel YouTube jadi mana itu di kanan kalian Iya itu ada barcode kalau nggak ada barcode-nya jadi langsung di scan aja langsung boleh kalau buat dicari di searching di YouTube UIGM TV boleh jangan lupa di subscribe eh dapat ini info-info karena ini masih day one kita masih ada day two untuk besok jadi jangan terlalu terburu-buru Oke gimana untuk JDC udah siap Hai mana udah 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 masuk belum loh sabar dulu kita bahas dulu buat playmaker dari kedua tim juga dari jangla rotasinya tapi cukup menurut aku dari game awal aku nge-case juga aku bakal si Bruno menjadi jual mahal banget karena iya back-to-back dari Brunonya kalau nggak Bruno ya mungkin Brody kalau nggak Brody ada one-one ya one-man tuh beruntung kalau pecah kalau pecah kalau pecah kalau nggak pecah susah wassalam apalagi sekarang purify bisa ngilang stak one-man ya pokoknya one-one tuh ada dua Amanda ultinya yang pecah kepalanya pecah hahaha enggak lucu aja enggak lucu ya sayang sekali nggak apa-apa saya hargain saya hargain ya soalnya anda tadi juga enggak lucu Pak Anda enggak lucu saya juga enggak lucu Mampu Kidan Prostia aduh cukup cringe untuk hari ini iya benar banget rame banget populasi kita tadi satu juta ada satu juta setengah ada yang bulan ada yang makan di bawah aku nyecep mie di bawah lumayan lembak raso mie iya ya mirasomi kau berharap raso apa raso mie pedes lah raso alpukat mie rasa pedes lah kan makan mie pedes ya cukup oke ya sempai kita Hai hahaha mengalami goreng rasanya mie berbawasa hahaha astaga hati tahu aduh aduh ah 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 Jangan lupa buat nyelesaikan dari ini ya m5 5 sekalian untuk mendapatkan ke-75 ada skin Prime Yuzong Cosmic Dragon kalau kalian udah jual ginjal boleh langsung netus Diamond ya wey gila ada-ada dari MTS kita gimana 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 win ya menang menang gimana 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 menang menang wah gila alhamdulillah menang Wow emang Pak jalur langit juga bisa nolong main game masih baca di berkahi walaupun ini umurnya masih agak muda ya Iya siapa tahu banyak-banyak bibit-bibit karena ini turnamen khusus pelajar dan mahasiswa pelajar SMP pelajar SMA pelajar mahasiswa juga tidak menerima SD aja Pak kita Pak ya tidak beri mas dia tak ada kemarin yang ada yang itu nge-clutch ada juga bagus cara mainnya Pak Iya ada beter Arief sini Pak siap beter Arief SD SD ya Pak 5.6 kemarin tuh awal sih mau baca di pantai-pantai Pak waduh Oke ini daknik duser juga kami yang ngekes tentunya pengen yang keras-keras pengen yang satu sama kayaknya kita masih menunggu game-game yang cukup menarik ya dari tim-tim yang udah mendaftar ada 32 tim Alhamdulillah kita full slot ya hari ini pergi ke pasar bareng Bang Ibu gas full kita udah masuk ke dalam depiknya mana WGM kabut tersebar aja nggak ada suara Pak ada kompulasi Pak sekali lagi lagi sekali lagi lagi WGM mana suaranya aku bantu Pak ya aku bantu nggak apa-apa aku bantu aku bantu aku bantu kita dua di sini saling melengkapi ya eh benar karena kalau kester cuma sebelah bayi serah buka buka lagi seret apa tuh seret kering Oke ada 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 yang lebih terlebih dahulu untuk respect ke arah dan juga download yang dengan bertujuan tidak ada final class tidak ada yang sedistrik dan bahkan tidak ada pagi untuk ke depan dan minor ya band yang kedua dari setelah serendian menuju ke arah jauhnya resmi atau rom Oke ini dia berarti dua hero yang cukup berguna di meter-meter sekarang ya cukup priority pick one-one dan juga Arlott tetap berdua-duanya Marsmen tetap berdua respect triksus cuman ada satu mungkin gitu sepuluh aja langsung bro dia udah ya cuman abode aja mungkin kalau kuat di power meta-meta tapi kemarin sempet berapa kali di gamenya di turnamen sebelumnya ngambil seriusan itu antara dia sepilih atau emang di pedennya pedennya enggak kate turnamen tuh ida doa pakai air power mustahil ya sih akhir-akhir beneran kita nggak bakal still lagi pasti Brody pasti masih bakal dipik nggak ada lagi Pak ya pilihnya antara Brody Claude Beatrix nggak jauh-jauh lah untuk Marsmen kita ya iya kalaupun ada pengen kombo dengan Tigreal ada opsi Iksia masuk Iksia Tigreal boleh tapi lihat Winnie sudah mengamankan dan bahkan langsung take choice ke arah Winnie Bear jadi Winnie Bear dengan adanya satu take jumpnya juga ditambah pilot requiem dia ya setunya lama Pak tonnya bakal tambah lama iya mau nggak mau ya kalau misalkan melawan hero kayak Winnie Bear ngelawan hero kayak Edith untuk dari explainer dan hero yang lain ya sepatu yang wajib digunakan itu adalah suatu residen Iya ini ya kok putus dan kita lihat juga biar dengan minator yang udah diamankan bagaimana ciri giti juga udah mengamankan menuju karabarami juga tentunya ada tambahan dari dengan satu ini ales meaningless dari rapat juga udah ngapain di kiri tentunya time journey versus dari netherworld siapakah yang bakal bertahan lama artinya time journey ini akan sangat membantu ya untuk ngedenai Ultimate Minion Fury dari seorang bian dari tim jdc-jdc warnaut iya jdc whitehorse tadi Pak jdc whitehorse iya whitehorse kuda putih Pak eh si kuda putih tiga wow gila whitehorse namanya tiga marksmen dibuat tidak ada pulveridge tidak ada dual beam tidak ada dari back of the world tidak ada crossbowl tank lihat hanya mungkin berpikir keras untuk mengambil Mbak berpikir bukan lagi mikir keras ini apa pikir nggak sudah-sudah untuk bikin MN Susan tidak habis bikin oke udah respect terhadap terislah dari zona Skyrim lihat udah di shadow picture lagi dahulu menuju ke arah zongzong siapa yang lu kemarin zongzong iya berpikir padahal udah bener eh ada bakiko ada juga oke bakiko ada juga sebagai plastik dari si jdc dan kemarin ya pikir terakhir dari nasda akadzah menuju ke arah kor akadzah menuju ke arah roh menuju ke arah masih aduh aduh gila ini masih apa ya kayak flat banget kalau dari ini boleh tapi dari Azra Udia mencidu menuju ke arah novarie kali ini akankah novarie bakal diambil baik banget novarie bakal diambil bahkan dijadiin jungler dari Gwennifer aku kira bakal jadi romer sih tadi enggak tapi ternyata begitu mereka ngepik dari digi nah udah iya berarti udah beda ini tujuannya nih eh karena karena neropok yang kiri udah respect dengan piri way depan juga ya Joy juga bisa ngamanin oleh terbang bitsnya juga untuk makanan backline dan wadah drop dari kedua tim dia iya mungkin ini drop yang terbaik di best of 3 series yang bakal berlangsung pada hari ini drop atas atau drop bawah iya ini drop bagus banget predik kalau atas kalau pok bawah karena sustainability bawah sustainability buat tarik ulur bawah ya objektif bawah objektif bawah kalau atas ini tergantung bagaimana Yuzhong cara dari Yuzhong untuk melakukan zoning out karena hadap Ron oke latihan game dia pertama jdc white grey dan juga OG team 2 kita langsung berjualan knockdownnya dan kita lihat dari kedua tim kali ini masih tetap biasa weh di UGM University Esports 2020 yang bakal berlangsung di best of 3 series yang bener-bener kita lihat bakal menjadi match yang cukup keras tapi lihat ini sudah mencari-cari dan mencicil-cicil dengan adanya time bomb iya ini triksusnya pasti di babysit dulu mau nggak mau pasti di babysit dulu karena memang powernya dari digi adalah dia bisa melakukan potking damage dengan time alarm bomb iya walaupun begitu ditambah ausi tim ini akan menjadi landing yang cukup kuat untuk seorang kriksusnya ya PRnya di sini sih kalau carrynya sampai jadi tiga item luan iya meaningless dari carrynya bisa ngedapetin kayak struggle ke arah corrosion atau juga menuju ke arah DAS ini balak bencana untuk Skyrie dan juga temen-temennya oke karena terus demikian cukup kuat tapi ada satu-satunya diikut tapi lihat terjadi take kill di area top line dan bahkan dari real main terdown nampak terpikar 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 di tim jiri jual grey yap ini akan menjadi kerugian juga untuk seorang Pako itu ya karena memang disini Pako itu mau gak mau ketinggalan level sudah pasti dari Skyrie yang mendapatkan oh no se-level 4 terlebih dahulu Skyrie belum tumbang dari real main juga masih bisa belum bisa untuk memberikan damage yang cukup besar terhadap lawannya mau gak mau harus mundur reset kembali dan turtle pertama sudah muncul di hadapan kita dan akan mencoba untuk di setup dari kedua tim ini buat sluggingnya udah ada empat player yang menuju ke arah turtle dari JD Cewagri loh bro sih kayaknya mereka emang pengen menargetkan objektif gaming di early gamenya kita berkata-kata tempat lain kali ini udah ada rotation aja terlebih dahulu dari sore digi yang mengatap dijanji depan Reqlain juga dikeluarkan tapi lihat disabut dengan ada satu wadidawah mencari-cari lagi dapatkan dari Azra yang menjadi timbal terlebih dahulu dia yang bermula dan makan Azra yang harus di take down di area bottom line iya decision yang kurang tepat ya untuk melakukan vialet break lainnya terjadi di sana tapi lihat ada satu tempat juga melindungi lagi ini juga dicari-cari dapat mencari-cari dapat mencari-cari mencari-cari hilang di area bottom lane double kill di amatikan dari kiri dia playbaker sederbaik dari anak-anak JD Cewagri Wow iya itu dia yang dilakukan ya ditarik dengan Shadow Stamped kuyang Express disambut dengan Minion Fury amukan seorang banteng yang membuat dua orang wait 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 mau gak mau harus mempop up dari bledek informnya melarikan diri dari kejaran kucing naganya kabur ya gak apa-apa gak masalah yang penting dia tidak tumbang dan tidak menjadi makanan untuk junglernya tapi setidaknya dia area bottom lane masih cukup powerful untuk dari krisis walaupun untuk sekarang sedang diungguli oleh dari Ron dari sisi levelingnya Ron disini sudah mengamankan dua kill untuk modal awalnya hanya untuk setidaknya bisa mendapatkan snowball effect sampai ke arah late gamenya 30 detik menuju turtle yang pertama tapi tidak ada inisiasi lebih lanjut tapi sekarang untuk dia area bottom turretnya mencoba untuk diinisiasi oleh tim ausi ausi tim dua ini Prosti yang aku bilang tadi tuh untuk tabrak JDC memang rajanya kalau buat tarikulur mungkin mau gak mau harus nunggu dikit dulu dari time journey juga udah harus play out aktif itu baru bisa ditabrak lari tapi sementara itu dari joinnya yang udah ngeaktifin terbaik beats untuk nge-clear web minion yang ada di area lane dia pengen playmaker lebih cepet dia pengen main setupnya lebih cepet banget dan bahkan dia ada astraliko yang udah dibuka disini ada ada satu astral recall juga udah ditembakkan starseater tadi gak mengenai siapapun iya starseaternya sayangnya tidak mengenai siapapun tapi disini ada kombo yang cukup luar biasa sih dari dari tim ausi karena novaria dengan nasr aleko membuka dari hitspotnya jadi sehingga dari azra level 99 lebih gampang lagi untuk memberikan Violet Requiem ini sih kayaknya harus mancing dulu tarik lur dulu aja tapi lihat bian udah maju ke depan masih ada reverse time dan maka tim journey yang mengembangkan waktu terbakar kita lihat dari sambut dengan adanya satu kuya guys berditarik lagi dengan adanya satu steppin mencabut-cabut ke belakang sambil yang ada join right jump mencari lagi electric point beatnya aktif tapi tidak ada yang targeting oh masih ditarik lur dan kita lihat dari robotnya masih bisa selamat dengan cara setelah recall keluar tapi ladio men udah maju lihat 2 stepnya sebenarnya dia punya double jump tapi datang dari seorang skyri nya maju ke depan dragontail puristap juga dipaksakan maju ke depan di sana bahkan masih bisa menurutkan mereka dikecil lagi dari seorang hasil aja tapi tidak membahakan hasil Skyri nya dalam lancaman Skyri nya ditarik Skyri nya bakal lidon dan bahkan mereka gak mau mendeskan war lagi karena tidak ada skyri menjadi playmaker dari tim OC team 2 wow iya dan kali ini dari tim jdc white grey yang sedang menghugang kendali permainan Ron berhasil menganjurkan satu turret di area bottom lane nya sementara rio man solo kill gak gak tahu mau di jantai dari mana dia tak berantai Ramon tiba-tiba hilang dia lagi terbandingkan asra recall nya tiba-tiba ada tukang pukul seorang rio man yang sekarang sedang melakukan cutting wave minion dan bahkan dari power buff milik seorang asra harus hilang di tangan jdc white grey tapi lagi-lagi time journey nya terpancing begitu pun juga dengan minion fury tapi itu membuka space untuk tim jdc white grey menghancurkan mid turret nya tapi lihat Ramon tadi hilang lainnya perasaan langsung hilang pak waduh itu udah kayak jeep banget udah kenal udah nyaman hilang perasaannya pak iya iya kayak itulah ya gak bisa dipaksakan juga namanya keadaan iya Ramon dua kali jeep double jeep bahkan gak kena court strike loh iya double jeep aja udah cukup menyakitkan ya bahkan Ramon sekarang dikejar-kejar sama coy wow mau gak mau harus kabur walaupun Tartal ketiga muncul tapi asra nya ketarik the cast passion music creation nya masih bisa untuk melarikan diri dan bahkan mencoba untuk menghancurkan satu turret kembali objektif gameplay tapi Skyrim nya ketarik mau gak mau dari belar kampung nya harus terpancing terpapak begitu saja membuka kesempatan dari jenisnya white grey untuk mengamankan Tartal yang ketiga perfect Tartal untuk jenisnya white grey perbedaan dari segi goal nya tiga empat ribu perbedaan dari goal cukup menegangkan jarak dari tim jenis white grey dari war yang merasa terjadi juga kita tahu disini untuk tabrak sekarang mereka juga punya item yang kuat tabrak aja terlebih dahulu jangan sampai dengan star syndrome itu emang gak baik banget pd boleh untuk buat objektif juga lebih perlu sih pasti ya karena kalau udah megang kayak lebih menuju ke arah goal yang lebih udah ratain aja untuk beristek jungle yang dipilih dimiliki dari musuhnya oke real main nya cukup terjebak juga ada korezim strike dan bakal membentuk dikari-kari pegang mundur lebih dahulu ada reverse time yang menghalangi tapi ada ciri susah bakal down inner tarinya bakal pecahkan dengan ada speedy like wheel ditarik lagi dengan adanya satu reverse time korezim juga maju ke depan Minion Fury dia ada maju ke depan oh my god terplay out dan bakal teroutplay dari adek-adek jenis cuman krim mereka juga dari smudur diturusin lagi gak mau pulang maunya lebih bang dan makan dari azrala yang terlalu overcome it dia yang harus termakan di saat ada satu nether realm yang aktif dari seorang cari oh no ini yang berbahaya wow hati-hati untuk tim jersey white grip ataupun OC team iya tadi aku ngeliat azra nya juga agak maksa ya iya buat fight nya tapi seenggaknya itu mungkin kalau di fall up baik banget tapi gak disangka-sangka mereka masih punya dari nether realm nether realm ini emang bener-bener kayak playmaker nya at least satu menit satu menitnya itu memang cukup lama 45 detik 48 detik kayak lebih jauh menuju kayak lihat beberapa kali dari playmaker yang dibuat dari anak-anak tim GDC nya tisnya buat belakang dibarik lagi terlebih dahulu ada stasiaternya ditembakkan dan bahkan hanya untuk mengusir terlebih dahulu dari tim GDC white grey wow oke kayaknya masih ditahan aja terlebih dahulu lihat desainnya dan bahkan menit 9 menunjukkan dan disaat itulah harus ada Lord yang muncul terlebih dahulu Lord yang pertama udah mulai di setup dari anak-anak tim GDC white grey ini kayaknya udah jalan buat set playmaker nya juga udah jalan dan bakal Lord ya tanpa dana kontes diambil terlebih dahulu dan udah menjadi keuntungan awal untuk anak-anak dari GDC white grey war pelih banget ini keren banget udah silver banget kita bakal juga prestasiin kayak gini war nya juga udah mulai setup banget udah mulai kelihatan aja war nya bakal bergerak perjuta arah top lane udah mulai kelihatan juga dari masing-masing timnya udah udah iya seenggaknya sih oke indernya juga udah menjadi pilihan aja terlebih dahulu the sis dia wait indernya juga bakal pecah terlebih dahulu udah ada dominan ice dan juga golden sub yang dia mainkan dari carry nya juga untuk maju ke depan double jab secepat itu layaknya perasaan hilang ditelan bumi dia udah terpikap terlebih dahulu dari midline nya mencoba untuk masuk lagi mencoba untuk ngambil karena bestaren nya bestaren nya juga udah menjadi incaran menjadi pilihan aja terlebih dahulu lord nya juga udah bergerak tapi tidak ada pasti beri turun lagi aja pakai e-load ya akankah bisa dipaksimalkan secara mungkin lord pertama lord yang belum di enhance lord yang belum ditingkatkan belum memiliki daerah operak terlebih dahulu maju ke depan ditarik lagi ke area belakang tapi lihat bestaren yang ada di dnbj udah kelihatan tapi masih ada hari bersenar bahkan tim journey dari diginya tricksus down apakah ini juga dipenumbangkan tapi yang terbuka disini adalah bestaren anak-anak koshi mulai terancam udah mulai basuh dari lord dan game yang pertama diamankan dari tim jdc white grey yup jdc white grey jdc white grey berhasil untuk mengamankan poin pertama tapi ingat masih best of 3 series dan kita lihat dari sisi itemization dari kedua tim oke mulai di itemization nya tapi menurut aku udah memang dibatasin banget dia juga gak bisa ngapain karena menjadi incaran rambut juga tadi itu berapa kali juga karena disini xp nya lebih menuju ke arah paku itu iya dia bisa instant jet iya ngelock ke depan dua kali pukul itu emang kalau ya susah sih buat gender ya karena dia instant dia bisa clicker ke depan ditambah lagi juga ditarik lagi ulur dari seorang cherry ya mau gimana lagi emang kalau mereka nabraknya juga susah banget disamping itu juga udah ada bian yang buat nabrak ke depan that's great itulah kita game yang bernama DASI total best of 3 series kayaknya Prosti yup masih ada game kedua dan ketiga oke kita bakal break terlebih dahulu ya makanya itu jalan yang mana tetap di UIGM e-sport competition atau bisa kita bilang UIGM Campus Fair 2023 tetap di UIGM TV oke welcome back to UIGM Campus Fair 2023 satu dua tiga dan kita masuk ke masuk ke game yang kedua antara tim AUC versus GDC white grey eh game pertama udah takjub banget yup game tarik ulur tabrak mereka juga udah bagus banget ya aku bisa bilang disini playset mereka juga udah bagus iya again and again netherrealm save the day netherrealm ya netherrealm save the day dan tinggal memang dari sisi draftingnya memang udah kalah sih iya aku udah ngeprediksi tabrak iya udah udah kebaca juga buat tabrak atas lebih bagus banget iya tapi survivability nya bawah hmm kalau buat tarik ulur iya tarik ulur iya karena memang kelihatan dari tim baiknya tadi azra mau multi violent requirement ada aneram iya bener tapi liat udah dibander lebih dahulu disini dari one-one tricksters dan juga ya ada joy yang udah dihilangkan dan liat dari skyri melakukan picture lebih dahulu nolan free free nolan eee bruno juga free tapi tetep azra gak mau jual mahal gak mau jual mahal menuju ke arah nolan untuk first pick yang pertama iya nolan nolan free yang akan kita lihat sebentar lagi fanny juga lepas guindiver lepas yang hilang jungle hanyalah joy iya gimana kalau jungle joy juga emang bener-bener udah dihilangin karena dia kalau udah punya 3 stack susah banget tapi Rian udah mendapatkan dari guindiver dan tentunya ada dari eee bruno dan terlebih lagi iya dia eee minator udah diamankan iya sebenernya minator ini mereka juga bakal mulai playmaker nya dari minator dulu sebenernya minator ini bagus untuk meng-counter dari guindiver karena kan kalau dalam skenario team packnya kan sudah pasti yang ngebuka work dari special migration ya special migration dulu connect baru disambung dengan pilot requiem eh ketika pilot requiem pasti ada backup dong yang langsung dateng kan begitu mendekat disitulah momentum dimana Minion Fury dikeluarkan iya begitu mereka gabung semua mencoba untuk mendapatkan momentumnya ternyata momentumnya itu didina dengan Minion Fury pokoknya satu apa tuh harus pas harus pas iya balik lagi on point ya jangan tiba-tiba ulti ada ternyata orang disitu Natalia biasa hehehe hehehe oke Ipin yang terakhir dari anak-anak jdci wegring lebih menuju ke arah mana kah hanya tersisa untuk respect kx villain dan juga midlan yang dimiliki dari ramot dan juga skywing dan bian disini menggunakan matilda untuk romernya hehehe naboknya juga jadi midlaner ya walaupun sudah bisa sih jadi midlaner cuman susah ya untuk landing face nya landing face nya gak se gak secepat dari mage-mage yang lain apalagi kayak Mitch Lillia hehehe Lillia ditambah lagi juga kan dia pak bisa pakai wilners blessing kalau di sekitar midlane iya walder terus juga ada agility tambahan juga dari moment speed iya bahwa mungkin impure rich ditambah lagi dia juga punya ini pasif dari sekitar angry gloom dia iya iya dia tambah moment speed tinggi sayangnya gak ada ini ya gak ada iya belum ada aset dari muntun langsung untuk menunjukin emblem iya sebenernya kalau misalkan ada emblem sebenernya masih lebih banyak lagi yang bisa kita bahas sebenernya kalau misalkan ada aset untuk emblemnya iya bener masalahnya kan kalau untuk sekarang untuk di custom traffic biasa gak ada iya iya kalau buat custom biasa kalau misalkan kayak gini ya lebih dari kita yang ngasih iya karena mungkin spesial untuk berstimbing itu adalah lethal ignition abad moment speed itu ada quantum charge iya kalau ada penyelarasan dari Max mana ada empurage itu aman itu nanti kita bakal spill juga beberapa banyak dari emblem dia juga tapi lihat dari realman mengamankan ke arah povius oke wadiah drop dari kedua tim kita kasih tepuk tangan dua teman-teman gak ada tepuk tangan masih gak ada aku udah tepuk tangan itulah namanya shot call ya pak iya iya coba 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 nanti hahaha masih loading ngantuk kawan gitu eh anda lebih ngantuk saya juga ngantuk pak itu kawan kita di TV tadi apa tuh ngantuk mainnya hahaha oke iya ini draftingnya draft atas meyakinkan draft atas wanna break balik meyakinkan banget tinggal copy menuju ke arah circling eagle menuju ke arah dari ini black shoes bisa buat save the day iya draft bawah untuk sama tari gurur iya tapi early progressnya bawah lebih menang iya untuk karyana gdc iya karena memang bisa lebih kabur bisa untuk kabur dengan gading winnya dengan dari jdc white grey ya oke kita masuk ke game yang kedua skor sementara 1-0 untuk jdc white grey wikm kampus fair mana suaranya aku tolong juga itu gitu pak perlu perlu shot call pak ya wah iyalah bapak sudah ada berarti sudah ada chemistry ya sama penonton iya iya yang harus kita bangun kita sebagai caster komunitas ya iya benar banget kalau dihitung-hitung sebenarnya caster ini ada tire nya juga gak cuman player pak tire SS iya tire 3 gitu ini agak sadar diri pak ya kalau tire SS kita udah kayak 40 pak amin tapi kan kita kita doa dulu pak kita doa dulu katanya kun payakun amin iya oke kita back tergame lagi aja terlebih dahulu special degree juga dari keluarkan skyry mempop up dari blinkernya untuk inskip terlebih dahulu mundur ke belakang iya iya dengan ter-spill nya posisi dari didi skyry ya yang membuat ini landingnya realman ternyata diunggulkan juga ya masih terizla ya karena terizla memiliki damage reduction walaupun di sini posisinya realman bisa untuk nge-freeze minionnya tapi biar langsung saja flicker untuk menghindari damage yang bisa diberikan oleh azra dengan gauge dan fracture nya tapi kalau kita lihat sebelum menit yang kedua tapi ada inisiasi yang akan dilakukan oleh didi skyry tapi kita berpindah ke atas dicari mbak datang ke atas ay mak lihat dia rasa bisa bisa tapi lihat raku bertahan wah 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 eh ini yang harus hilang malah yang harus ini wah ini definisi yang nabrak yang rata ya dan ini membuka kesempatan untuk tim jdc white grey untuk mendapatkan total yang pertama dan memberikan exp yang lebih unggul sedikit terhadap teman-temannya terhadap tim lawan iya bener karena untuk turtle sekarang wow perbedaan levelnya lebih waduh itu retribution on point dari seorang asra tiba-tiba ada bahkan ramon yang terkena file lagi quiet berindinya menyelesaikan hal tersebut real man mencoba untuk mundur kembali ramon yang baru saja mengambil dari demon force dari seorang real man dan bahkan dede skyry mencoba untuk memberikan beberapa damage tapi masih bisa dijemput dengan circling eagle ternyata retribution dari seorang asra lebih on point kemungkinan karena asra lebih banyak levelnya iya bener ya aku juga tadi itu speech asra datang dengan hanya bermodakan coach satu retribution yang on point berhasil mendapatkan objective gaming ya seara tartal yang kedua wow iya tadi barusan kita lihat ada dari tim rrq iya rrq rrq apa namanya tapi yang barusan menyelesaikan pertandingan mereka ya dan lanjut ke babak selanjutnya nanti mungkin kita sedikit update ya untuk bracketnya ya nanti nanti kita spill abis ini ya untuk update bracketnya di apa saja yang lanjut ke babak selanjutnya kalau gak salah aku ada linknya nanti bisa kita bacakan ya dan untuk di land of dawn sekarang ini untuk dari ryan d.ace yang masih melakukan jungling dan mengitari jungle milik lawannya sudah mulai diketahui posisi dari seorang ramut dan bahkan hampir saja itu full stack hati-hati pilot requiem bisa digunakan dan memberikan efek knock-up special migration pilot requiem pilot requiem vini x langsung hilang begitu saja azra tergocek dengan guiding wind dan juga special migration yang membuat azra tidak jadi untuk mengeluarkan fracture dan bahkan sekarang masih dimajuin saja masih bisa dijemput ini dia power yang bisa diberikan oleh dian oleh matilda dengan gadipin itu menambah shield tambahkan dan juga menjemput ada pasif ya pasif pasif sudah hadir kembali disini dari tartal yang ketiga juga mulai dicolek-colek terbihalver property dari segi golnya ausi masih mendang dari 200 gold dan banget kita lihat ada malam yang udah terbaik disana dipasukin aja terlebih dahulu tapi terjaga diri bersadar yang lebih bergurih tambahan dan adanya satu PCC di sini bakal di sana asal-asal baik-baik pantaran pertolongan ada banget dan desi juga bertumbakan sekali tidak sedang baik-baik saja ada bahkan belomokil poin yang diamankan dari seorang realman benar-benar baik banget wang nah untuk sekarang aku enggak tahu pasti ya lebih diuntungkan kita mendapatkan tartel atau kita mendapatkan poin kilter lawannya tapi realman yang harus tersolo pick up oleh seorang Azra untuk dari segi damage memang nolan ini kurang ajar ya iya udah cooldownnya singkat burst damage-nya bisa terus menerus dan kali ini dari rawa untuk diinisiasi oleh rabot dan kawan-kawan tapi ini tidak memiliki yang cukup besar tapi ronnya masih ada blicker kembali ke arah belakang dan bahkan Skyri sudah memukami notizennya tapi ada robot yang ada depan sana tiga versus tiga situation sekarang dan bahkan dari nolat datangkan dari area belakang menunggu Minion untuk masuk kembali lagi keluar tidak jadi untuk melakukan inisiasi tidak ada korban satupun di area bottom line-nya ya menurut aku kayak begini ya lebih struggle-nya kalau buat sekarang posisinya emang udah bertukar terlebih dahulu dari golnya wang starlium saya tuh aku pikir kalau mau temen ya dia nyadiin demik beda banget ya nyadiin demik siapa si miniver eh bukan yang biasanya serius enggak enggak kalau buat sekarang release sekarang itu ke arah molten baru menuju ke arah tantebel itu karena dari base damage dari seorang guiniver juga udah 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 sakit ya tapi kalau untuk starlium berarti tipikal dia ini adalah lebih penguatan dari basic ya penguatan dari basic mau maksimal dan juga kalau aku pernah main guiniver aku langsung ke jenis one jenis one concentrate energy baru sisanya item defense iya kalau juga starlium ditambah jenis jenis one baru item defense ada lagi mau penesan tadi ya boleh mountain Thunderbell sama Guardian helmet nice banget di depan tablet biar 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 di dalam nestape yang dibuat dari oke demikian tertentu juga udah mulai di colek tidak ada perfect artikel untuk anak-anak bakal ini perfect artikel untuk dari system loh tiga kali tiga kali perfect artikel yang itu membuat terakhir masih bisa untuk mengimbangi power dari tim jdc white grey karena objektifnya udah disapa habis juga ya objektif dari sapa habis dari sisi laning juga diungguli oleh jdc white grey dari sisi set up turtle juga sebenarnya jdc white grey itu menang sebenarnya dari sisi demik tapi ternyata dari asalnya tapi ada tim dari memori skrye langsung hilang itu saja balet tidak bisa menerima begitu banyak tapi bahkan Ron yang berhasil menembak sarung ini bahkan ceria menjadi turmak selanjutnya white Ryan double kill tapi BN yang tersisa triple kill for robot robot masih bisa copy black shoes riset lagi darahnya white pot yang pertama untuk our city playmaker yang terjadi di area bottom lane berawal dari momen skrye yang terjadi hanya berponokan penalti zone ditabrak lagi dengan adanya itu tadi pasti kalau menurut aku buat nge-strik ke arah starium terlebih dahulu dapet momen demik kuat tapi enggak terlalu kuat untuk pasang badan dari guinivernya itu tadi cukup kuat tapi disini kembali lagi di omen yang udah naktifin demonic force dia nggak bisa maju ke depan juga karena posisinya disini ceri udah nge-pump out dari black shoes nya dan tentunya itu nggak bakal nge-reset dari angry gloom dan juga nggak nge-reset dari stak magic shockwave ini dia yang yang akan kita lihat sebentar lagi Winnie sudah mulai mengetahui posisi dari Ryan DS yang sedang mengamankan walaupun sudah mengeluarkan dari black shoes nya dua orang langsung hilang dua orang girokor ada Lord AOC terbuka untuk Lord yang pertama Yap bener banget dia pergerakan juga unden belikan tadi tuh Ron nggak bisa mampu bertahan lama lagi dia udah menjadi target kunci untuk anak-anak dari tim OSI dan tentunya kita lihat juga angry gloom yang dikeluarkan seenggaknya mereka juga punya Lilia untuk repress dari arah big mereka untuk bisa naktifin eh ya seenggaknya ada backline untuk menjadi high ground terlebih dahulu untuk Lord juga yang pertama nggak terlalu tebal seenggaknya mereka cuma perlu di posisi superminion terlebih dahulu Lord ya betul bergerak melujuk ke arah bigline dah kayaknya mereka juga bakal playmaker menuju karainer terlebih dahulu webnya bakal ditahan itu bakal diambil aja terlebih dahulu disini dari anak-anak jadi C white grey kayaknya mereka juga nggak terlalu peduli disini dan tentunya OSI juga bakal nge-peach lane yang ada Lord ya saya lihat sobat dan juga adanya gloom yang udah bener-bener bisa menjadi backline bisa menjadi high ground untuk anak-anak dari tim GGG white grey Yap ini masih Lord yang pertama dan bahkan Azra dan juga seorang Deddy Skyrie terkena star's eye yang membuat mereka harus menunda pergerakan mereka tapi akankah ada timpak yang akan menjadi Azra sudah membuka fracture dan gaunya untuk memberikan Dynamics ke arah seorang Bian dan bahkan Lordnya sudah mulai hadir ada Winnie di depan sana mencoba mencari pemain yang ada dari tim GGG white grey tapi masih belum ada inisiasi lebih lanjut dan mereka lebih memilih untuk bermain secara objektif setidaknya satu bestaret dari GGG white grey berhasil dihancurkan iya bener banget dia bisanya Mungkin yang dikeluarkan dari Azra cukup cepet banget dia masuk dengan anginya coach ditambah dengan anginya berhasil-berhasil juga boleh aktif disana ditambah lagi lagi tapi minat jamnya udah mulai hap dan dia bisa ada demonic force-nya membantakan untuk mencari di area belakang masih ada satu belakang jadi kopi carinya bakal jam ramai juga nombor-nombor sultafil lihat disana pilot reklimnya aktif tapi tidak ada dirinya yang harus terpikap Oh my God satu sama yang bakal di alas dibalaskan dari tim OC tim 2 Wah Wow 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 satu sama pertama kita untuk ini untuk di pertama berkata aku tadi tuh nipat momennya ya disini lagi dan lagi Rian untuk mempaskan dari positioning dia dengan adanya bermodel ke Starium dia hanya cuman bisa ngelok satu tapi disini ada radian armor plus yang udah dibuat lihat radiannya udah dibuat iya tapi nggak nggak nunggu lama-lama sama walaupun dari Rian baru namanya dua item mereka langsung langsung ngepi menuju ke arah radian armor lihat ini rasanya lu kan udah bisa lihat nih Oh kanan magic game-nya berapa pak iya berapa wabijjimnya pak Hero dengan magic game-nya berubah karena kanan magic game-nya tiga empat balap empat sama ini biar 4 magic game-nya Atena sama radian aja udah terkontor itu yang membuat mereka tidak bisa memberikan demikian cuman fisikalnya menuju ke arah Bruno aja ya besoknya cuma Bruno aja Bruno dengan bersih ke Fiori hanya bisa dikontor dengan bread armor cukup ya bisa dikontor dengan radian bread armor lain udah 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 lebih dari cukup tapi lihat ini buat tim fight-nya ya kayaknya ini tadi sih buat komposisi draft pick mereka terlalu banyak banget nih ya meja terlalu banyak banget mungkin menurut aku tadi tuh ya kenapa enggak buat playmaker aja ya beth dia mencapai itu dia bagus aku itunya biar dia bisa buat kestik kedepan karena ini ya landing piece dari dari setelah menang untuk rotation Pak Wito juara Pak ya manjarak jauh main lane jauh dia juara ya main itu tadi jauh dia bisa mobilitas ada demikian mobilitas ada demikian ada kalau mau sustain ini tinggal kombonya aja eh benar lebih sesen dengan kombo satu-satu iya satu-satu tiga-dua satu-satu kan bisa kalau rock-up strike juga dia bisa banget bakal realmen bagus banget game pertama tadi lumayan Pak Wito lo ya bahkan dia bisa solo kill seorang rambut juga tapi nggak bisa mampu bertahan lama lagi juga ya biar Neklop Durant dikeluarkan untuk mempersempit dari ruang Regen Bian ya di Bian bagus titik comeback mereka lunder yang mereka lakukan Wipat di arah bottomline itu menjadi titik balik ya dari tim Mazra sebenarnya yang agak disayangkan tadi mereka sudah melakukan setup partil duluan tapi tiga kali eh dua kali ya dua kali melakukan setup Tartal ternyata Azra masih bisa ngecuri Tartal ya dia cuman ngomong mbak bisi mbak ambil paket udah mbak buntun 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 Hai sepertinya kita bakal break dulu sejenak sekitar 3 menit 3 menit aja ya karena ini antara game kedua dan ketiga jadi jangan kemana-mana tetap di IGM TV karena IGM Kampus Fair akan kembali setelah yang satu ini Jangan kembali setelah yang satu ini Terima kasih. 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 Winnie. Terima kasih. 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 sendirian tahu terlalu berbahaya Azra bisa melakukan solo kill terhadap Ron tapi setidaknya dari ausi tim tidak ingin terlalu kegabah dari jenis whitegrade juga sedikit memaksakan karena ini masih lol pertama kalau misalkan terjadi wipeout ini malah cukup berbahaya walaupun mereka memiliki para misi yang respon timenya lebih cepat Iya gini loh pasti balik lagi dengan adanya punya playmaker yang terjadi di sana ditabrakin terlebih dahulu tapi dari para misi yang enggak mau terpancing kek ya harus gesif dengan adanya satu buah netheram yang dia punya itu cuma harus lebih menuju ke arah dari playmaker nya karena kita tahu para mis harus kehilangan keuntungannya sebesar 45 detik mengembalikan netheramnya dan dia udah harus benar-benar on point kalau seandainya ngeaktifin dari netheram halaman dari rahmatnya hanya bermodalkan satu netheram kopi seenggaknya dia bisa untuk nahan aja terlebih dahulu karena disini perbedaannya dia punya soul grey dan dia punya shadow stampede untuk narik ke belakang sedangkan dari seorang ini ya dari para misi ya dari rahmat itu cuman punya Arkansas untuk backup mundur ke belakang tapi love yang udah muncul love dimana 13 akan diperebutkan disini antara dari tim ausi dan juga jadi coba-cari ya dan ini dia Lord yang pertama hampir saja tadi ada violent requirement yang akan dikeluarkan tapi mereka masih bertahan sejauh ini ada dikeluarkan sudah tapi rio mennya sendirian di depan sana mencoba untuk mendapatkan Azra tapi rio mennya masih bisa selamat tapi langsung di inisiasi lebih lanjut rio mennya masih mengamankan luarnya pertama tapi ada netheram dari kedua tim dan maka kita lihat disini rio men ada violence yang dikeluarkan lima poin lima orang yang langsung terkena dari final stress Azra tumbang oh my god tiga orang tumbang double kill looking for triple kill looking for white ball white ball jdc white grey Brazil white ball c team 2 dan ini membuka kesempatan dari jdc white grey untuk memenangkan game ini tidak ada waktu besok terbuka lebar jdc white grey Wow memenangkan game yang ketiga dan berak untuk melaju ke babak selanjutnya Wow boleh kita keren banget tarik ulur yang dilakukan ya otak dari playmaker mereka cuman ada di paramis cuma ada di paramis lihat atau mungkin dari mereka juga telat untuk berespek dari paramis ya tapi cewe keren banget paramis ya save the day banget cara dia untuk masuk cara dia untuk playmaker juga bagus banget tapi rian dia bermain lancer model setoy rian bermain lancer yang benar-benar bisa dibilang kembali aku lebih aware banget dia ngedapetin dari seluruh Lordnya ngedapetin dari objektif tartelnya bahkan dia disini baris kairi juga nggak bisa mampu bertahan lama karena kita lihat juga dengan adanya teristradia yang udah dihabis-habisan karena cuman Ron yang bisa mecahin dari seluruh sisi segi armor ya ini dia ya karena memang power dari mereka disini karena mereka membawa dua hero yang cukup sustain dengan ada Gwinniver dan juga di Skyri masalahnya ini Gwinniver sangat-sangat terkontor dengan kehadiran paramis Iya sangat terkontor mau dia konek dengan vialat require mau dia konek dengan special migration berapa kalipun tapi selalu masih ada nether realm timnya masih bisa untuk diselamatkan karena ada efek silence karena ada tidak ada exp tambahan yang bisa diberikan dari nether realm walaupun itu pun di copy dengan ramot tapi momentum yang bisa diberikan oleh tim jdc wakil balik lagi Prosti apa tuh dari nether realm copy itu nggak sebanyak nether realm yang masih banyak dia cuman bermodalkan tiga hit dua hit aja udah pecah ya sedangkan dari nether realm masih bisa sampai 45 hit itu itu dia kalau memang ada hitam dan itulah dia keseruan kita di game yang gampang di day kita yang pertama kita masih ada di day kedua besok biar buat teman-teman juga oke dan dari OC juga udah ada sekilang satu slot mereka ya pada hari ini dan ngambil coba selamat sekali lagi kepada tim jdc AGS yang sudah memenangkan game kali ini kalian merah untuk maju ke babak selanjutnya dan baik itulah dia keseruan kita dan aku kenapa kenapa oh bentar aku ngucapin terima kasih lagi pada seluruh panitia yang sudah berkontribusi terutama kepada seluruh sponsor kita ada Bayu dari Telkom sel CBN paperoptik dan tentunya dari UIGM Universitas Indoglobal Mandiri aku ucapin sekali lagi terima kasih ya itulah Prosti yang seru banget hype banget rame ya mau gimana lagi juga itulah tensi untuk permainan dari offline game ya dan itu dia kita untuk sekarang kita sudah mendapatkan top four ya top three sih sebenarnya ada satu pertandingan lagi ya kemungkinan tidak akan ditayangkan karena memang mengingat waktu juga ya jadi bentar lagi kamu tutup iya maksudnya ya udah apa bentar lagi ya karena mumpung kita di lantai 12 jadi nggak ngeliat luar ya Pak jadi iya gitu ya jadi mungkin bisa ini karena kuliah udah let challenge ini ya kan jadi ada empat baru tiga tim ya udah mengamankan slot top four ada black force a ada judesi white grey dan tim 1c Oke jadi sih white grey dan 1c untuk slot satu lagi itu harus menunggu antara ausi tim satu versus seksimal 8b Oke kayaknya masih ada extra life juga dari ausi dan ya ada multi-slot cara dia multi-slot tadi gamenya keren banget sih pasti di depan-depannya nggak tahu cari nggak bakal main lagi ceri siap-siap paramisnya dirasai ya ceri cutie siap-siap ya paramisnya di respect ya seandainya lebih ke arah bonding sih bonding mereka untuk recruit ke arah paramis kalau misalkan ketika mereka sekarat itu udah terlatih banget jadi shot call mereka udah nyatu banget jadi itu yang membuat mereka bisa sampai sejauh ini bisa untuk mengalahkan tim yang sebenarnya cukup diunggulkan sih di turnamen ini ausi dimana tapi yang kita tahu isi rosternya adalah roster-roster yang cukup berpengalaman mahasiswa mahasiswa-mahasiswa yang dari segi pengalaman mereka udah cukup besar udah sampai ke ketika nasional bahkan ya ada ada satu dari jebolan Global TV ada ada jebolan dari portrop ada jadi memilih ini yang sangat pasti mental diperluin mental diperluin mental shot call sangat diperluin mental draft shot call chemistry dan itu berhasil untuk dikamankan oleh tim jdc white grey yang belum tapi ini rata-rata isinya anak-anak SMA bahwa bener-bomol bener-bomol isinya anak-anak SMA Juntung semua masih kan Iya bener itu dia Oke kayaknya kita bakal langsung closing aja ya silahkan Prosti Oke jadi terima kasih kepada teman-teman simpitas akademika UIGM dan terutama untuk WKM esport UIGM yang telah menyelenggarakan acara UIGM Campus Fair tapi ini masih hari pertama kita cukupkan sampai disini karena masih ada hari kedua masih ada esok hari jadi kalau misalkan kalian mau nonton langsung bisa langsung di UIGM ya UIGM gedung C lantai 12 balromnya balrom lantai 12 tapi tolong kata ke lantai 12 jangan terbang ya jangan terbang ada lift ya di tengah situ ya kalau misalkan kalian bingung nanti boleh kalau enggak warna ga dari lantai bawah sampai lantai 12 boleh paling sampai atas udah udah hilang setengah nggak juga Pak nggak nggak juga sehat Pak patah sehat pastinya tuh hilang tengah kalorinya masukkan hai la dia terima kasih sekali lagi untuk ya menonton juga secara online di channelnya UIGM TV kami ucapkan terima kasih lagi juga yang udah support langsung disini meneriakan suaranya bersatu dengan kami para kester juga ya waktu kehormatan bisa bergebung dengan kalian dan oke ngelola dia kita bakal closing aku Mamski dan juga dan saya Prosti kami pamit undur diri tetap di UIGM TV karena besok kita akan menyaksikan hari kedua di UIGM Campus Fair 2023 see you tomorrow